Pendekar sejati jilid 15. Keruhan He Giokhoan terkejut, cepat tiap pun melolos pedang. Maka terdengarlah suara seorang tua telah memuji, sungguh sebuah payung mestika yang hebat suaranya begitu lirih, tapi, terang, laksana orang bicara di tepi telinganya. Giokhoan tahu ker orang bicara itu menggunakan semacam meluakang yang sangat tinggi yang disebut Toan Im Jibbit, penyiaran gelombang suara. Menyusul terdengar suara orang tua itu berkata pula, kau tidak perlu takut, jika aku mau mencelakai kau tentu sejak tadi sudah kukerjakan. Setelah tenangkan diri, Giokhoan tahu apa yang dikatakan orang tua itu memang tidak dilebih-lebihkan, dengan air muka merah ia memasukkan pedang ke sarungnya, lalu jawabnya dengan suara tertahan, entah lociampu manakah yang datang dan ada keperluan apa dengan diriku? Kau tidak perlu tanya siapa aku, terdengar suara orang tua itu, apakah kau berani ikut aku pergi ke suatu tempat yang leluasa untuk bicara nyata orang tua ini tidak mau bicara dengan dia di dalam hotel agar tidak didengar orang lain. Diam-diam Giokhoan mengakui, bila mana orang tua itu bermaksud jahat tentu sudah dilakukannya tadi. Terdorong oleh rasa ingin tahu siapakah gerangan si orang tua, pula ia pun percaya orang tak bermaksud jahat, maka tanpa pikir lagi ia terus menerobos keluar melalui jendela dengan ginkangnya yang tinggi, lalu melompat ke atas rumah. Di bawah pancaran sinar bulan yang remang-remang dilihatnya di arah barat daya sana ada sebuah bayangan orang. Segera Hai Giokhoan menyusul. Kesana dengan gerakan ginkang yang disebut petoh kansian, delapan langkah memburu tonggret. Akan tetapi betapa cepat ginkangnya ternyata tidak mampu menyusul orang di depan sana. Semakin dikejar semakin jauh jaraknya, yang tertampak di depan hanya segulung bayangan hijau yang meluncur secepat bola. Kejar mengejar dengan cepat, dalam waktu singkat mereka sudah sampai di luar kota, mereka sudah berada di suatu ladang sunyi yang tiada rumah penduduk. Disitulah orang di depan menghentikan langkahnya. Sesudah dekat dan memperhatikan, Giokhoan melihat orang itu adalah seorang kakek berjubah hijau. Hai Giokhoan memberi hormat lebih dulu, lalu berkata, Lo Chiampuah hendak memberi petunjuk apa, dapatkah dibicarakan sekarang? Orang tua jubah hijau itu tidak lantas menjawab, dia mengamat-amati Hai Giokhoan sejenak, pikirnya dalam hati, wajahnya tidak mirip Kong Sang Ki, tampaknya lebih menyerupai ibunya. Kiranya orang tua ini adalah Ohang Tocu Kiong Chaobun, dia telah salah sangka Hai Giokhoan sebagai putera Kong Sang Ki, yaitu Kong Sanbok. Kemudian Kiong Chaobun menjawab, bukankah ada seorang nona si Kiong berada bersama kau? Benar, apakah Lo Chiampuah ingin mencari dia jawab Giokhoan? Giokhoan, sesudah ketemu kau sekarang, aku menjadi tidak perlu terburu-buru. Mencari dia, ujar si kakek. Ada suatu urusan, aku ingin tanya lebih dulu padamu. Bukankah kalian bermaksud pergi ke Kim Kahni ya? Giokhoan tidak tahu kalau si kakek dihadapannya ini adalah ayah Kiong Kim Hun. Ia mengira si kakek juga kaum pendekar, maka ia lantas menjawab terus terang, Benar, kami memang hendak pergi ke Kim Kahni ya untuk menemui Liu Beng Cu. Hektometer, tampaknya kau sangat kagum dan tunduk kepada Hang Le Mo Li bukan Dengus Kiong Chaobun. Dia paling sirik bila ada orang menghormati musuh besarnya itu. Giokhoan rada heran melihat sikap si kakek, jawabnya, Liu Li Hiap adalah kesatria kaum wanita, pahlawan mana di dunia ini yang tidak kagum padanya. Diam-diam Kiong Chaobun mendongkol, pikirnya, Bocah ini sedemikian kagum kepada Hang Le Mo Li, mana aku dapat mengakui dia sebagai menantu? Bahkan siapa deriku juga tak dapat kukatakan padanya. Kabarnya Bocah ini telah berguru juga kepada Hang Chiao, padahal hubungan Hang Chiao dengan Hang Le Mo Li teramat erat, pantas sekarang dia hendak menggabungkan diri ke Kim Kahni ya. Hang Chiao dan Hang Le Mo Li adalah musuhku semua, Bocah ini jelas berkiblat kepada mereka, kalau dibiarkan, kelak tentu akan menjadi bibit bencana bagiku, berpikir sampai di sini, seketika timbul napsunya membunuh. Tujuan Kiong Chaobun hendak mencari Kong San Bok bukan cuma persoalan perjodohan anak perempuannya saja, yang paling penting justru hendak mendapatkan Tok Ceng Pit Kip, Kitab Pusaka Ilmu Racun, Keluarga Siang. Hanya saja dia melulu mempunyai seorang anak perempuan, kebahagiaan anak perempuan satu-satunya itu betapapun harus dipikirkan juga. Maka setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia bertanya pula, sekarang pertanyaan terakhir, kau harus bicara sejujurnya kepadaku, apakah kau sanggup? Selamanya Wampu tidak pernah berbohong, jawab Giyokoan kurang senang. Baik, jika begitu hendaklah bicara sejujurnya, kata Kiong Chaobun. Coba katakan, apakah kau suka kepada Nona Kiong itu dan bermaksud menikahi dia dengan setulus hati? Giyokoan tercengang bingung akan pertanyaan yang tidak keruan juntrungannya itu. Tapi dia sudah menyanggupi akan menjawab terus terang, terpaksa ia berkata, pertanyaanmu ini hakikatnya tak pernah terpikir olehku. Aku dan Nona Kiong hanya sahabat biasa saja dan tiada persoalan suka dan tidak suka, apalagi soal menikah segala. Jawaban Giyokoan ini seketika melenyapkan rasa ragu-ragu Kiong Chaobun, ia pikir kalau bocah ini tidak menyukai anak perempuanku, buat apa aku sungkan-sungkan padanya, biar ku bunuh saja dia. Melihat perubahan air muka Kiong Chaobun, Giyokoan terkejut, tanyanya, apakah ada sesuatu yang tidak benar? Tidak apa-apa, kata Kiong Chaobun dengan nada dingin. Coba kau sambut pukulanku ini habis itu sebelah tangannya terus menghantam. Keruan tidak kepalang kejut Hei Giyokoan, ia mengirasi kakek cuma mencoba kepandainya saja, karena tidak sempat melolos pedang lagi, terpaksa ia menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya. Biarpun tenaga dalam Giyokoan cukup kuat, tapi mana sanggup melawan Jit Set Chiang yang terlatih selama berpuluh tahun oleh Kiong Chaobun itu. Begitu kedua tangan Giyokoan terbentur pukulan si kakek, kontan dia roboh tak ingat diri. Sekali hantam merobohkan Hai Giyokoan, Kiong Chaobun sendiri menjadi heran juga. Sebab ketika beradu tangan, segera ia merasa lawannya sama sekali tidak mahir ilmu racun dari keluarga Siang. Sebaliknya yang digunakan lawan mudanya itu justru adalah semacam meluakang yang positif, yang justru berlawanan dengan ilmu beracun keluarga Siang. Maka timbul pertanyaan dalam benak Giyokoan, apakah kita pusaka ilmu racun keluarga Siang itu telah jatuh di tangan orang luar? Atau bocah ini hakikatnya bukanlah Kong Sanbok. Ia coba menggeledah baju Hai Giyokoan, tapi tiada ditemukan sesuatu tanda pengenalnya, Kiong Chaobun menjadi tambah curiga, maksudnya hendak membunuh lantas dibatalkan pula. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh sayup-sayup terdengar suara seruling, menyusul terdengar pula suara suitan panjang yang sahut menyahut dengan suara seruling. Kiong Chaobun sangat terkejut setelah mengenali suara suitan dan suara seruling itu, ia pikir jangan sekali-kali aku kepergok oleh kedua musuh sirikanku itu. Rupanya dari kekuatan suara-suara suitan dan seruling tadi dapat diketahuinya bahwa yang datang itu adalah Siogot Kankun Hoa Kokham dan Bulim Tian Kiyotem Ihtiong. Siogot Kankun Hoa Kokham, si pendekar latah, ialah suami Hang Leimo Li Li Ujing Ye Au, ilmu silat Loa Kokham bahkan lebih tinggi daripada istrinya. Sedangkan Bulim Tian Kiyotem Ihtiong terkenal sebagai jago nomor satu di negeri Kim, ilmu silatnya tidak lebih rendah daripada Siogot Kankun. Kedua tokoh silat itu justru paling ditakuti oleh Kiong Chaobun, satu lawan satu saja Kiong Chaobun merasa tidak sanggup, apalagi kedua tokoh itu datang bersama sekaligus. Lantaran maksudnya membunuh Hai Giyok Hoan sudah batal, kini mengetahui kedua musuh yang paling disiriki itu muncul di dekat situ, tentu saja lekas-lekas Kiong Chaobun angkat langkah seribu alias kabur tanpa sempat memeriksa keadaan Hai Giyok Hoan yang menggeletak tak berkutik itu. Sudah tentu apa yang terjadi itu tidak diketahui oleh Hai Giyok Hoan, maka dia cuma bercerita pengalamannya bertemu dengan si kakek berjubah hijau, lalu dia tunjuk Dieng Ting dan berkata pula, sesudah aku jatuh pingsan terkena pukulan kakek jubah hijau, entah selang berapa lama, ketika aku membuka mata, tahu-tahu Kiong Kim Hun sudah berada di sampingku. Melihat gelagatnya nona itu sedang gelisah berusaha menyadarkan diriku. Dan tidak lama kemudian Beng Cong Piaw Toh juga datang. Apa yang terjadi selanjutnya telah diketahui oleh Beng Cong Piaw Toh dan tidak perlu ku ceritakan lagi. Setelah mendengar kisah pengalaman Hai Giyok Hoan, maka pahamlah Hon Pewe yang duduknya perkara. Dengan tertawa ia pun berkata, ayah Kiong Kim Hun tentunya keliru menyangkakah sebagai Kong Sanbok. Ya, kata Giyok Hoan. Waktu dia datang, kebetulan dia melihat aku sedang memegang payung nasihat milik Kong Sanbok, pantas juga kalau dia salah paham. Hanya saja aku masih heran, mengapa dia hendak membunuh pula Kong Sanbok. Aku pun tidak paham hal ini, kata Pwe Eng. Namun dua hari yang lalu kami pun pernah kepergok iblis tua itu, dia juga tanya ini dan itu mengenai Kong Sanbok. Kami bilang Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun sedang menuju ke Kim Kehnia, tapi dia tidak percaya. Dari nada ucapannya, agaknya dia kurang senang terhadap Hang Lei Moli, malahan Kok To Ako juga pernah merasakan serangannya. Diam-diam hati Hai Giyok Hoan merasa tersinggung demi mendengar Han Pwe Eng menyebut Kok Siao Hang dengan Kok To Ako, sungguh tak terduga bahwa baru setahun mereka geger tentang pernikahan, sekarang mereka sudah begini mesra lagi. Maka dengan rasa kejut kemudian ia pun bertanya, sekarang berganti aku tanya kalian, apakah kalian mengetahui di mana beradanya Giyok Hoan? Kok Siao Hang merasa serba susah, tapi akhirnya dia berkata, kami tidak ketemu dia, hanya mendengar sedikit beritanya. Menurut Paman Toho, agaknya dia sedang menuju ke Kang Lem. Siao Hang tidak ingin mengatakan urusan Hai Giyok Hoan dan Sin Leong Sing agar tidak menyinggung perasaan Giyok Hoan. Ia pikir bila kesehatan Giyok Hoan sudah pulih dan kembali ke Kim Kehnia, di sana tentu dapat bertemu sendiri dengan Toho dan biarkan pemuda itu tanya langsung saja kepada Toho. Giyok Hoan menyatakan rasa herannya akan kepergian Giyok Hun ke Kang Lem, sebab di daerah Kang Lem tiada terdapat sanak famili atau sahabat, padahal adik perempuannya menyatakan akan pulang ke rumah ketika berpisah. Sementara itu hari sudah terang, Kok Siao Hang berkata pula, Hai to aku, apakah engkau dapat berjalan? Marilah kita berangkat ke Kim Kehnia. Tapi Giyok Hoan minta maaf tak dapat berangkat bersama ke Kim Kehnia, dia ingin pulang dan istirahat saja di rumahnya sendiri. Han Pweng dapat merabat perasaan Hai Giyok Hoan, katanya, jika begitu kami pun tidak memaksa lagi, sesudah pulang, kelak Hai to aku dapat datang lagi ke Kim Kehnia, kukira sama saja. Ya, aku pasti akan datang pula ke sana, kata Giyok Hoan. Cuma kejadian di dunia ini sering diluar dugaan, bilakah aku dapat datang ke sana sukar bagiku untuk memastikannya. Kiranya Hai Giyok Hoan tidak ingin berada bersama Kok Siao Hang dan Han Pweng, maka sengaja hendak menghindari mereka. Han Pweng sendiri juga tahu secara diam-diam Hai Giyok Hoan mencintainya. Yang tidak tahu hal ini hanya Kok Siao Hang saja seorang. Lalu Hai Giyok Hoan berdiri dan coba menggerakkan tangan dan kakinya, ternyata sudah cukup kuat untuk berjalan, maka mereka lantas keluar bersama. Saat itu Kiyo Siong Lian juga sudah selesai mengiringi Cok Tai pengmakan pagi. Kiyo Lo Chiam Pweng, kata Kok Siao Hang kepada orang tua itu. Setelah peristiwa ini rasanya kau pun tak dapat menetap lagi di sini. Oh Hang To Chu adalah ayah Kiong Kim Hun, nona Kiong itu adalah sahabat kami dan kini sedang menuju ke Kim Kehnia. Bagaimana kalau sekarang Kiyo Lo Chiam Pweng juga ikut kami ke Kim Kehnia? Di sana kau dapat mohon bantuan nona Kiong itu untuk menyelesaikan permusuhanmu dengan Oh Hang To Chu. Sudah lama aku mengagumi nama kebesaran Liu Beng Chu dan suaminya Hoa Tai Hiap, cuma saya yang tidak sempat berkenalan dengan beliau-beliau itu. Kini ada kesempatan baik ini, tentu saja jauh di luar harapanku, apalagi Kim Kehnia dapat menjadi tempat perlindungan yang baik pula bagiku, kata Kiyo Siong Lian. Benar, dengan suami istri Hoa Tai Hiap dan Liu Beng Chu, biarpun tiga orang Oh Hang To Chu juga tidak berani mencari perkara ke sana, ujar Kok Siao Hang. Begitulah beramai-ramai mereka lantas berpisah dan menuju ke arah sendiri-sendiri, Beng Ting mengawal Hai Giyo Koan pulang ke Pek Ko Ako, yang lain berangkat ke Kim Kehnia. Tapi kejadian di dunia ini seringkali di luar dugaan manusia, kalau Kok Siao Hang mengira Kiong Kim Hun dan Kong San Bok pasti sudah sampai di Kim Kehnia, siapa tahu sesungguhnya tidaklah demikian, sebab pada waktu Hai Giyo Koan mengalami nasib sial, hari itu pula Kong San Bok dan Kiong Kim Hun juga mengalami kejadian di luar dugaan, kini Kiong Kim Hun sendiri juga sedang mencari Kong San Bok. Pada waktu mula-mula Kiong Kim Hun kenal Kong San Bok sebenarnya dia tidak begitu menyukai pemuda itu, setelah bergaul sekian lama, ia merasa pemuda itu rada ketolol-tololan, kurang romantis, cuma kesederhanaannya, kepolosannya yang rada menyenangkan Kiong Kim Hun. Apalagi dalam hal ilmu silat memang Kong San Bok memiliki bakat yang jauh lebih tinggi dari orang lain, sedikit pun tidak kelihatan bodoh. Maka sesudah lebih lama bergaul dengan pemuda itu, lambat laun si nona tertarik oleh sifat Kong San Bok yang ketolol-tololan tapi sesungguhnya maha cerdik. Seperti juga apa yang diduga oleh Hai Giyok Hoan, sebabnya Kiong Kim Hun minta Kong San Bok mengiringi pergi berbelanja hanya sebagai alasan belaka agar sempat berada berduaan dengan pemuda itu. Sesudah belanja barang yang diperlukan dan membeli pula dua perangkat baju baru, di toko pakaian itu pula Kiong Kim Hun berganti pakaian. Nenek pemilik toko itu tidak habis memuji kecantikan Kiong Kim Hun setelah berpakaian baju baru itu. Ah, nenek jangan mengolok-olok, Oh Mel Kiong Kim Hun, walau demikian mulutnya, tapi dalam hati tidak kepalang senangnya. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia pikir dirinya sebenarnya ada ikatan perkawinan dengan Kong Sun To Ako, tapi sebegitu jauh pemuda itu belum tahu kalau dirinya adalah bakal istrinya, apakah kini perlu mencari jalan untuk memberitahukan soal ini kepadanya. Selagi merenung, saat itu mereka berlalu di depan sebuah restoran di tepi sungai yang bangunannya rada indah. Terendus bau harum arak, segera Kiong Kim Hun mengajak masuk ke restoran itu mengingat selama ini sudah bosan makan rangsum kering melulu. Semula Kong Sun Bok keberatan karena Hai Giyok Hoan sedang menunggu sendirian di hotel, tapi Kiong Kim Hun mengusulkan akan membawakan sekotak makanan kepada Hai Giyok Hoan. Akhirnya Kong Sun Bok menurut, cuma dia minta Kiong Kim Hun berjanji takkan minum arak hingga mabuk. Mereka lalu memasuki restoran itu dan memilih suatu tempat duduk yang dekat jendela, mereka memesan satu poci arak dan beberapa macam daharan. Memangnya mereka sudah lama tidak menikmati makanan enak, tentu saja mereka makan dengan lahap dan merasa makanan restoran kecil ini seakan-akan jauh lebih lezat daripada restoran besar yang lain. Pada zaman dinasti Song, menurut adat umum, wanita keluarga baik-baik jarang sekali keluar rumah, meski adat istiadat daerah utara jauh lebih longgar daripada daerah selatan, tapi seorang nona muda berani makan minum dengan bebas di restoran, betapapun jarang terjadi. Karena itu Kiong Kim Hun rada menarik perhatian tetamu yang berada di situ. Kiong Kim Hun sendiri tidak ambil pusing, sebaliknya Kong San Bok yang merasa rikuh. Setelah menenggak dua-tiga cawan arak, pipi Kiong Kim Hun rada bersemu merah, sedikit banyak dia mulai terpengaruh oleh arak yang diminumnya, dia mulai memancing persoalan yang hendak dibicarakan dengan Kong San Bok. Katanya, Kong Sun To Ako, kabarnya ayahmu sudah lama meninggal, sedang ibumu masih sehat saja, bukankah begitu? Ya, ibu dan dan beberapa temannya dari angkatan tua kini mondok di Kong Bing Si, kata Kong San Bok. Apakah ibumu pernah membicarakan masa kecilmu dahulu? Tanya Kim Hun pula. Berhubung mengetahui ayahnya adalah seorang gembong iblis yang terkenal jahat di masa lampau, maka terhadap masa kecilnya sendiri bagi Kong San Bok merupakan kenangan pahit belaka, karena itu ia pun mengerut kening atas pertanyaan Kiong Kim Hun tadi. Jawabnya kemudian, selamanya ibu tak pernah bicarakan hal itu dengan aku, aku sendiri pun tidak tega bertanya kepada beliau. Sebab apa tanya Kim Hun? Kisah sedih di masa lalu perlu apa diungkit kembali sahut Kong San Bok sambil menggaburkan cawan araknya ke atas meja. Kiong Kim Hun melenggong, tukasnya, kisah sedih? Oh, ya, benar, maksudmu tidak ingin mengenang, mengenangkan, sampai di sini dia tidak enak hati untuk menyebut ayahmu agar tidak menyinggung perasaan Kong San Bok. Maka Kong San Bok lantas menyambung, jika kau sudah tahu, lebih baik tidak perlu diungkit lagi. Tapi yang kemaksudkan adalah suatu urusan lain, ujar Kim Hun dengan tertawa. Urusan apa maksudmu Kong San Bok menegas, diam-diam ia heran mengapa nona yang biasanya suka bicara belak-belakan ini sekarang berbicara secara sungkan-sungkan begini. Begini, misalnya ada seseorang sanak familimu yang mempunyai hubungan erat dengan kau yang menarik bagimu kata Kim Hun, dia sengaja putar kayun ini dan itu, tujuannya tiada lain daripada ingin tahu apakah Kong San Bok sendiri mengetahui atau tidak akan bakal istrinya yang dijodohkan oleh orang tua sejak kecil. Tapi sayang, Kong San Bok ternyata melongo bingung, ia anggap si nona terlalu banyak minum arak sehingga bicaranya melantur. Dengan tertawa ia lantas menjawab, hakikatnya aku tidak mempunyai sanak famili segala, sejak kecil aku hanya hidup berduaan dengan ibu, lain tidak. Bicara sampai di sini ia menjadi sedih sendiri sehingga tertawanya juga sangat hampa. Diam-diam Kiong Kim Hun menghala nafas, pikirnya, tampaknya dia memang tidak tahu menahu tentang pertunangannya dengan diriku. Kemudian Kong San Bok berkata pula, hai to aku tentu sedang gelisah menantikan kita, marilah kita kembali ke hotel. Belum cukup aku minum, memangnya kau masih khawatir aku akan mabuk ujar Kim Hun. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang berteriak, copet, tangkap copet. Kiranya seorang tamu di atas loteng restoran kecopetan dompet, agaknya kera kerja copet itu kurang mahir, begitu dompet sasarannya disambar. Seketika pula ketahuan yang empunya, saat itu copet yang sial itu sedang melarikan diri dengan dikejar beberapa orang tamu. Mendadak copet itu melemparkan dompet yang disambarnya itu sambil berseru, ini ku kembalikan. Tidak perlu kalian kejar aku lagi. Tiba-tiba Kiong Kim Hun juga berbangkit, katanya kepada Kong San Bok, Kong Sun To Ako, harap kau bereskan rekening minum ini dan kembali dulu ke hotel, aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Para tamu menjadi heran melihat seorang nona cantik ikut mengejar copet. Kong San Bok juga heran mengapa Kiong Kim Hun begitu iseng dan suka ikut campur urusan tetek bengek. Tapi dia sendiri tak dapat ikut memburu ke sana, setelah dia bereskan rekening minum, sementara itu Kiong Kim Hun sudah menghilang. Dengan setengah mengerutu terpaksa Kong San Bok kembali sendirian ke hotel. Diluar dugaan, begitu dia masuk ke kamar, ternyata Hai Giok Hoan juga tidak kelihatan ia gi. Dalam pada itu tampak pemilik hotel telah masuk pula ke situ dengan sikap agak tegang. Sebenarnya kalian ini asal dari mana tanya pemilik hotel itu kepada Kong San Bok. Kawan Musi Hai itu sungguh luar biasa, tampaknya dia seakan-akan bisa terbang. Diam-diam Kong San Bok heran mengapa Hai Giok Hoan sengaja pamer Ginkang di dalam hotel. Maka dengan tertawa ia pun menjawab, ah, kawanku itu adalah anggota pengawal dari Haoui Piao Kiok, dengan sendirinya dia mahir sedikit ilmu silat. Apakah kau melihat dia melompat keluar melalui wuungan rumah? Oh, maaf, kiranya kalian adalah orang Haoui Piao Kiok, kata si pemilik hotel, rupanya nama Haoui Piao Kiok cukup terkenal di berbagai tempat. Kawan Musi Hai itu tadi mengejar seorang, seperti burung saja dia melayang lewat wuungan rumah, tapi tidak jelas siapa yang dikejarnya itu. Semula aku mengira, hi, hi, tapi sekarang aku pun tidak sangsi lagi setelah mendengar keteranganmu. Setelah pemilik hotel pergi, Kong San Bok lantas menutup pintu kamar, dilihatnya payung pusakanya masih berada di dalam kamar, cuma di atas payung terdapat sedikit bubuk putih, yaitu bubuk batu yang hancur membentur payung pusaka itu. Kong San Bok menjadi serba sangsi, pikirnya, tampaknya hai to aku telah bergebrak dengan orang yang dikejarnya itu dan orang itu pasti bukan pencuri biasa saja. Kejadian hari ini benar-benar sangat aneh, tanpa sebab Kim Hun mengejar copet, sekarang hai to aku entah terpancing pergi oleh siapa, apa boleh buat, terpaksa aku menunggu pulangnya mereka di sini. Dalam pada itu Kiong Kim Hun yang mengejar pencopet di restoran itu, setiba di tepi sungai yang sepi, segera Kim Hun membentak, Tio Kiong, lekas berhenti, memangnya kau hendak lari kemana lagi? Maka pencopet itu pun menghentikan langkahnya dan berpaling, dengan tertawa ia menjawab, harap Sio Chia Sudi memberi maaf. Tio Kiong, kenapa kau sekarang menjadi copet omel Kiong Kim Hun? Kiranya Tio Kiong ini adalah seorang budak kepercayaan alihnya. Maka dengan tertawa Tio Kiong menjawab pula, jika tidak berbuat begini mana dapat memancing Sio Chia ke sini? Untuk keperluan apa kau memancing aku ke sini? Apakah ayahku telah datang? Tanya Kim Hun. Ya, Tio Kiong sudah datang, jawab Tio Kiong. Kim Hun terkejut dan bergirang pula, katanya, di mana ayah saat ini, bawalah aku untuk menemuinya. Sio Chia, siapakah pemuda yang minum arak bersama engkau tadi? Tanya Tio Kiong. Peduli apa kau tanya siapa dia omel Kim Hun. Apakah dia adalah tuan menantu kita? Takong San Bok Tio menegas, Sio Chia, ketahuilah bahwa kedatangan Tio Kiong ke sini justru hendak mencari dia. Wajah Kim Hun menjadi merah, katanya, dia sendiri belum tahu siapakah diriku. Maka jangankah sembarangan memanggil tuan menantu segala. Tapi apakah ayah sudah tahu aku berada bersama dia, mengapa beliau tidak datang ke sini bersama kau? Mana Tuchu dapat mengetahui kalian sedang minum arak di sana, ujar Tio Kiong dengan tertawa, maka beliau suruh aku mencari kalian ke sana sini, Tuchu sendiri juga mencari kalian ke beberapa hotel di kota ini. Baiklah, aku kembali ke hotel saja untuk menunggu ayah, kata Kim Hun. Nanti dulu, Sio Chia, kata Tio Kiong. Dari Hang Hong Gopah ayahmu mendapat tahu kau telah bertemu dengan Koh Ya, Tiong menantu, tapi entah dari mana pula Tuchu mendapat kabar bahwa Koh Ya dan Sio Chia hendak pergi ke Kim Kehnia, karena itu sepanjang jalan Tuchu kelihatan uring-uringan, maka ingin ku beritahukan kepada Sio Chia agar jangan menemui Tuchu dahulu, biarkan beliau menyelesaikan persoalannya dengan Koh Ya baru nanti Sio Chia menemuinya. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuanmu ini, tapi aku harus lekas kembali ke hotel sekarang, kata Kim Haun. Habis itu tanpa urus Tio Kiong lagi segera ia kembali ke hotel. Soalnya dia kuatir Kong Sanbok yang sudah kembali ke hotel lebih dulu itu akan dipergoki oleh ayahnya. Ternyata Kong Sanbok sedang gelisah menunggu, ia menjadi girang melihat si Nona sudah datang, katanya dengan tertawa, kau benar-benar Nona yang suka iseng, apakah copet itu telah kau tangkap? Jangan urus tentang copet itu, ingin ku tanya kau, apakah setiba di sini kau memergoki seseorang? Tidak ada, jawab Kong Sanbok. Kukira hai to aku yang memergoki seseorang entah siapa dan sekarang telah mengejarnya. Coba lihat payungku ini, agaknya kena tertimpuk oleh sepotong batu yang disambitkan orang itu. Dalam hati Kiong Kim Hun paham orang yang dimaksud itu pasti ayahnya, agaknya ayah tidak menemukan engkau bok, tapi salah sangka hai to aku sebagai engkau bok. Demikian pikirnya. Sudah tentu Kim Hun tidak leluasa untuk menjelaskan persoalannya, katanya kemudian, baiklah, hendaklah kau berjaga pula di sini, biar ku pergi mencari hai to aku. Kong Sanbok ingin ikut pergi, tapi Kiong Kim Hun melarangnya. Tentu saja Kong Sanbok merasa bingung, terpaksa ia menurut dan menunggu pula di hotel. Karena kota kecil itu hanya ada sebuah jalan umum yang menuju keluar kota, maka tanpa susah Kiong Kim Hun dapat menemukan Hai Giyok Hoan yang menggeletak di tepi jalan. Keruan tidak kepalang kaget Kiong Kim Hun, cepat ia membangunkan Hai Giyok Hoan dan tanya keadaannya dan siapa yang telah mencelakainya. Setelah dilukai oleh pukulan Jip Set Chiang, Hai Giyok Hoan masih berada dalam keadaan setengah sadar, ketika mendengar ada orang bicara, perlahan. Lahan ia membuka matu dan lapat-lapat dapat mengenali Kiong Kim Hun, namun begitu, mulutnya ternyata berat untuk membuka suara. Sesungguhnya Kiong Kim Hun juga sudah tahu kalau pemuda itu terluka oleh Jip Set Chiang hal ini tertampak jelas pada Dahi Hai Giyok Hoan yang bersemuh hitam. Maksud pertanyaan Kiong Kim Hun hanya mengharapkan luka pemuda itu tidak parah dan sanggup bicara menjawabnya. Kini melihat keadaan Hai Giyok Hoan ternyata sangat parah, hati Kiong Kim Hun menjadi khawatir. Meski Kim Hun juga berlatih Jip Set Chiang, tapi lantaran kekuatannya selisih jauh dengan Seng Ayah, betapapun dia tidak sanggup mengobati Hai Giyok Hoan. Di samping cemas melihat keadaan Hai Giyok Hoan, kini Kiong Kim Hun bertambah khawatir pula bagi Kong Sanbok. Dari keadaan Hai Giyok Hoan itu, nyata apa yang dikatakan Tio Kiong itu memang tidak keliru, jelas ayahnya berniat membinasakan Kong Sanbok. Kim Hun menjadi serba susah. Jika sekarang dia memburu kembali ke hotel dan suruh Kong Sanbok lekas bersembunyi, tapi bagaimana dengan keadaan Hai Giyok Hoan yang payah ini, mana dia tega meninggalkannya begini saja. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat dari sana sedang mendatangi dengan cepat seekor kuda putih, penunggangnya adalah seorang perempuan. Ketika Kiong Kim Hun berpaling, ia merasa pernah kenal perempuan itu, hanya seketika tidak teringat di mana pernah melihatnya. Apalagi perempuan itu melarikan kudanya secepat terbang, hanya dalam sekejap saja sudah lewat di depannya untuk kemudian menghilang di kejauhan. Kiong Kim Hun menjadi lebih masgul karena sukar minta bantuan orang, untunglah tiba-tiba seorang penunggang kuda tampak datang pula dengan cepat, penunggang kuda adalah seorang laki-laki berwok. Begitu melihat mereka, segera laki-laki berwok itu melompat turun dari kudanya dan berseru, Hi, bukankah ini Hai Giyok Hoan mengangguk lemah, Kiong Kim Hun juga sangat girang. Setelah mengetahui laki-laki berwok itu adalah Beng Ting, Chong Piao Tung Hau Wipiao Kiyok, segera Kim Hun menyerahkan satu renteng kalung mutiara sebagai biaya pengawalan agar Beng Ting mengantar pulang Hai Giyok Hoan ke Pek Hoa Khoa Khoa, ia sendiri tanpa banyak bicara terus kembali ke hotelnya di dalam kota. Dalam pada itu Kong Sun Bok sedang gelisah menunggu di kamar hotel, ketika terdengar ada orang mengetuk pintu perlahan, dengan gerang ia berseru, kau sudah kembali, Kim Hun waktu dia membuka pintu, terlihat seorang wanita tak dikenal melangkah masuk. Keruan Kong Sun Bok melenggong, segera ia bertanya, siapa kau? Wanita itu tersenyum, jawabnya, kau jangan urus siapa diriku, kau sendiri bernama Kong Sun Bok bukan? Benar, ada urusan apakah nona kata Kong Sun Bok. Kalau benar kau Kong Sun Bok adanya, maka lekas kau pergi dari sini dan tidak perlu tanya ini dan itu lagi, ujar wanita muda itu. Kong Sun Bok merasa bingung, sudah tentu ia tak dapat tinggal diam dan ingin tahu lebih jelas persoalannya. Wanita itu berkata pula dengan tak sabar, sudahlah, jangan kau banyak tanya pula, memangnya kau tidak tahu bahwa ayah mertuamu hendak membunuh kau. Keruan Kong Sun Bok terkejut dan terheran-heran pula, katanya, ayah mertuaku? Dari mana datangnya ayah mertua bagiku? Kini berganti wanita itu yang terheran-heran, dia mengamat-amati Kong Sun Bok sejenak, lalu berkata, tadi aku mengira yang datang adalah Kiong Kim Hun, tentunya kau sudah bersama dia dan sedang menantikan kembalinya bukan? Ya, ada apa lagi jawab Kong Sun Bok? Sangkut paut dirimu dengan Nona Kiong sudah lama ku ketahui, tidak perlu lagi kau mendusai aku, ujar wanita itu dengan tertawa. Kong Sun Bok sangat mendongkol, katanya pula, sangkut paut apa maksudmu? Hendaklah kau jangan bikin gara-gara, kau ingin bicara apa boleh silahkan bicara terang-terangan saja. Hektometer, kau masih pura-pura bodoh jengek wanita itu. Kiong Kim Hun adalah bakal istrimu bukan? Dengan sungguh-sungguh Kong Sun Bok menjawab, janganlah Nona berkelakar, Kiong Kim Hun hanya temanku saja, bila kau mau mencari dia boleh tunggu lagi sebentar. Ia anggap wanita itu tentunya teman baik Kiong Kim Hun yang salah paham karena melihat mereka berada bersama. Tiba-tiba wanita itu bergelak tertawa dan berkata pula, Ha, ha, tahulah aku sekarang, rupanya Kiong Kim Hun belum memberitahukan duduk perkara sebenarnya kepadamu. Duduk perkara sebenarnya tentang apa Kong Sun Bok menegas. Ayah kalian adalah sahabat karib, maka sejak kecil kalian telah dipertunangkan, tutur wanita itu. Tatkala itu kau baru berumur genap satu tahun, sedang Kiong Kim Hun baru saja dilahirkan. Setelah terjadi huru-hara di Siang Kahpo, bakal ayah mertuamu itu melarikan diri keluar lautan, agaknya selama ini kalian telah putus hubungan sehingga kau tidak mengetahui urusan dirimu ini. Sudah tentu Kong Sun Bok masih tidak percaya, katanya, Nona, selamanya kita tidak kenal, dari mana kau mendapat tahu akan urusan pribadiku? Terlalu panjang untuk kubicarakan, kata wanita itu. Yang penting sekarang lekas kau melarikan diri, kalau tidak, mungkin akan terlambat. Baik, saya umpama ceritamu benar, lalu mengapa ayah mertuaku sendiri hendak membunuh aku pula? Tanya Kong Sun Bok. Jika kau tetap tidak percaya omonganku, nanti kau boleh tanya kepada Hang Le Moli bila sudah berada di Kim Kehnia, jawab wanita itu. Rasanya Kim Hun takkan kembali lagi ke sini, kau pun jangan sekali-kali berangkat bersama dia, lekas kau pergi saja, aku tidak sempat banyak omong lagi dengan kau, habis berkata ia terus melangkah pergi tanpa mempedulikan Kong Sun Bok pula. Nanti dulu, seru Kong Sun Bok. Siapakah nama ayah nona Kiong, coba katakan. Apakah kau hendak menguji diriku sahut wanita itu dari kejauhan? Ayah mertuamu adalah Oh Hang Tochuk Kiong Cao Bun dengan ilmunya yang khas Jit Set Chiang. Nah, sudah puas kau sekarang? Oh iya, perlu ku peringatkan pula kepadamu, bila kau berangkat ke Kim Kehnia, sebaiknya kau mengambil jalanan kecil saja, sebab Oh Hang Tochuk tentu akan menghadang kau di jalan besar sana. Wanita itu menggunakan ilmu gelombang suara untuk menjawabnya, maka setelah mengucapkan kata-katanya itu orangnya pun sudah menghilang dari pandangan. Diam-diam Kong Sun Bok mengakui kehebatan wanita muda itu, padahal usianya selisih tidak banyak daripada Kiong Kim Hun, namun lewekang dan ginkangnya ternyata sedemikian hebat. Sebenarnya dia meragukan apa yang dikatakan wanita itu, tapi kini dia menjadi rada sangsi, sebab apa yang dikatakan mengenai diri Kiong Kim Hun ternyata betul, peristiwa di Siang Kahpo dahulu juga diketahuinya. Apalagi maksud kepergiannya ke Kim Kehnia juga diketahui oleh wanita itu. Selagi Kong Sun Bok merasa bimbang, tiba-tiba terdengar suara seruling yang berkumandang dari jauh, menyusul terdengar pula suara suitan panjang dari arah lain yang sayut-sayut sahut menyahut dengan suara seruling. Mendengar suara seruling dan suara suitan panjang itu, seketika semangat Kong Sun Bok terbangkit, girangnya luar biasa, pikirnya, kiranya Hoa Shok Shok dan Tem Shok Shok juga sudah datang semua, maka tidak perlu lagi ke Kim Kehnia, sebentar lagi aku pun dapat membuktikan apakah ucapan wanita tadi benar atau dusta. Siogokan kun Hoa Kok Hem dan Bulim Tian Kyo Tem Ihtiong sering bertemu kekongbingsi, biara yang menjadi tempat kediaman kakek luar Kong Sun Bok, dengan sendirinya Kong Sun Bok kenal baik kedua tokoh persilatan itu, ia yakin mereka tentu pula kenal baik seluk-beluk rumah tangga ayah bundanya dahulu. Begitu Kong Sun Bok lantas membawa payung pusakanya dan berlari menuju ke arah suara seruling dan suitan itu, setelah memberi pesan kepada pemilik hotel bila mana kawannya kembali supaya menyuruh berangkat ke tempat yang dituju menurut rencana. Setiba di luar kota, benar juga Kong Sun Bok dapat menemukan Siogokan kun dan Bulim Tian Kyo. Kedua tokoh itu pun sangat girang melihat Kong Sun Bok, Siogokan kun Hoa Kok Hem berkata, kabarnya kau mengawal perbekalan bagi Gikun di tengah jalan terjadi halangan, aku sedang berkulatir bagimu, nyatanya kau malah berada di sini? Hoa Siok Siok, apakah engkau telah pergi ke Lok yang tanya Kong Sun Bok? Sebenarnya aku hendak pergi mencari Liok Pang Chu, tapi Lok yang sudah diduduki orang Mongol dan markas Cabang Kek Pang sudah pindah, dengan sendirinya aku batalkan maksudku ke sana, jawab Siogokan kun. Di celesan aku ketemu Bong Koat, pemimpin Laskar Rakyat di sana, dia juga yang memberitahukan padaku tentang terbegalnya pengawalan kalian di tengah jalan itu. Tapi sekarang partai harta karun itu sudah kami rebut kembali dan telah dikirim ke Kilian San, sambung bulim Tian Kiao Tem Ihtiong. Waktu perebutan harta karun itu kebetulan ku pergoki seorang kawanmu yang bernama Kok Xiao Hong, dia bilang kau bermaksud pergi ke Kim Kehnia, betul tidak? Mendengar Kok Xiao Hong sudah lolos dari bahaya, Kong San Bok sangat girang, jawabnya, benar, dan kedua paman sekarang juga akan pulang ke Kim Kehnia bukan? Hoa Shok Shokmu mengajak aku ke Kilian San dulu dan mungkin setengah tahun kemudian baru dapat pulang ke Kim Kehnia, kata Siogokan kun. Maka bila kau bertemu bibimu, sampaikan juga kepergianku ini kepadanya. Istri Siogokan kun, Hong Le Moli Li Ujing Yeau, adalah anak angkat kakek Kong San Bok, yaitu Kong San In, maka biasanya Kong San Bok memanggil Hong Le Moli sebagai bibi. Oh ya, menurut cerita Kok Xiao Hong, katanya Hai Giyokoan dari Pek Hoa Kok membobol kepungan musuh bersama kau, apakah dia juga berada bersama kau sekarang tanya Bulim Tian Kiao. Tadinya dia memang tinggal di suatu hotel bersamaku, tapi sekarang telah menghilang, tutur Kong San Bok. Mengapa menghilang tanya Bulim Tian Kiao heran. Ketika melihat sikap Kong San Bok rada kikuk-kikuk, segera ia menambahkan, tampaknya kau mengalami sesuatu, tiada halangannya bila kau bicara terus terang kepada kami. Terpaksa Kong San Bok menjawab dengan kikuk, ya, aku memang ketemukan sesuatu kejadian aneh. Tolong tanya kedua paman, Oh Hang Tochuk Yong Chow Bun sebenarnya orang macam apa? Untuk apa kau tanya Oh Hang Tochuk segala jawab Xiao Gou Kankun dengan rada melenggong. Sebab ada seorang mengatakan bahwa-bahwa Oh Hang Tochuk ada-ada sedikit hubungan dengan diriku, maka aku ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya, tutur Kong San Bok dengan muka merah. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bulim Tian Kiao menjawab, sebenarnya ibumu tidak ingin kau mengetahui persoalan ini, tapi sekarang sudah ada orang lain yang memberitahukan padamu, jika kami tidak menjelaskan padamu tentu kau akan tambah bingung. Maka bolehlah ku beritahukan padamu, Oh Hang Tochuk Yong Chow Bun itu sebenarnya adalah ayah mertuamu. Aneh, mengapa selama ini ibu tidak pernah memberitahukan padaku kata Kong San Bok dengan terperanjat. Soalnya Oh Hang Tochuk adalah orang jahat, perjodohanmu ini ditetapkan oleh ayahmu ketika kau baru berusia satu tahun, tutur Bulim Tian Kiao. Ibumu sendiri tidak setuju perjodohanmu ini, maka dia sengaja tidak memberitahukan padamu. Kong San Bok termenung sejenak, teringat olehnya tindak tanduk Yong Kim Hun yang mencurigakan itu dan sekarang baru dipahami sebabmu sebabnya. Pikirnya, pantas berulang Kim Hun membicarakan ayahnya kepadaku, di restoran tadi ia pun bicara pula hal itu, rupanya dia sengaja hendak memancing pandanganku apakah aku tahu atau tidak akan perjodohanku dengan dia sejak kecil itu. Lalu terpikir pula olehnya, apa yang dikatakan wanita muda tak ku kenal itu ternyata benar, tapi untuk apakah dia sengaja datang padaku dan memberitahukan hal ini kepadaku? Tiba-tiba terdengar si Yogo Kankun bertanya kepadanya, siapakah yang memberitahukan soal perjodohanmu itu? Seorang nona muda yang tak ku kenal, jawab Kong San Bok, lalu ia pun menuturkan apa yang diucapkan wanita itu. Hampir semua tokoh persilatan angkatan tua telah kami kenal, tapi asal-usul wanita muda itu sukar diterka, ujar si Yogo Kankun. Tapi menurut ceritamu, agaknya dia bermaksud baik kepadamu. Dia bilang Ohong Tochoo sudah datang ke sini dan hendak membunuh kau, hal ini lebih baik mempercayainya daripada tidak, sambung bulim Tian Kiao. Maka boleh kau ikut kami berangkat saja. Hai to aku belum diketahui kemana perginya, mana boleh ku tinggalkan begini saja kata Kong San Bok. Mungkin He Giok Hoan telah kepergok Ohong Tochoo, kata Si Yogo Kankun. Tem Heng, kalau benar Ohong Tochoo berada di sini, kebetulan bagi kita untuk membereskan dia. Kong San Bok menjadi khawatir, ia pikir Kim Hun adalah seorang nona yang baik, kalau ayahnya terbunuh oleh kedua tokoh puncak persilatan ini rasanya tidak enak terhadap nona itu. Maka ia lantas berkata, selama dua puluhan tahun Ohong Tochoo telah mengasingkan diri, andaikan di masa lalu dia berbuat jahat rasanya juga dapat mengampuni jiwanya. Ha, ha, kau hendak mintakan ampun bagi ayah mertuamu bukan kata Si Yogo Kankun dengan tertawa. Tapi segera ia menyambung pula dengan sikap tegas, ibumu jelas tidak menginginkan perjodohanmu ini, maka kau pun tidak perlu anggap lagi Ohong Tochoo sebagai mertua. Muka Kong San Bok menjadi merah, katanya, ah, berbuat bajik bagi orang lain memang pantas. Baiklah, di mana kami menemukan Ohong Tochoo, lihat saja nanti apakah dia sudah mengubah kelakuannya atau tidak, tatkala itu akan kami tentukan harus membunuh dia atau tidak. Begitulah mereka bertiga lantas mencari sekeliling kota kecil itu dengan ginkang yang tinggi. Namun Ohong Tochoo sudah pergi, dengan sendirinya tak dapat ditemukan. Walaupun begitu jejak Hai Giyokoan didapatkan kabarnya dari seorang petani yang menjual kereta keledai kepada Beng Ting yang mengawal Hai Giyokoan itu. Kalau Hai Giyokoan diantar pulang oleh Beng Ting, maka kau pun tidak perlu khawatir lagi, kata si Yogo Kankun kepada Kong San Bok. Dan sekarang kau hendak pergi ke Kim Kehnia atau tetap ikut bersama kami? Kong San Bok paham maksudnya, jika berangkat bersama mereka berarti tidak perlu gentar lagi kepada Ohong Tochoo. Tapi dia lantas menjawab, aku sudah berjanji dengan Hai To'ako untuk bertemu di Kim Kehnia. Maka mohon maaf bila aku tak dapat ikut kepada kedua paman. Si Yogo Kankun manggut-manggut, katanya, baiklah, orang persilatan kita paling mengutamakan janji dan setia kawan, jika begitu kami pun tidak memaksa kau. Orang muda sukar jadi orang berguna bila mana tidak pernah menghadapi bahaya dan mengalami gemblengan, ujar Bulim Tian Kiao. Namun Ohong Tochoo sesungguhnya memang lihai, kabarnya selama mengasingkan diri dua puluhan tahun dia sudah berhasil meyakinkan Jit Set Chiang yang hebat. Aku dan Hoa Syok Syokmu bila satu lawan satu rasanya juga sukar mengalahkan dia. Kau sendiri sejak kecil telah mendapatkan ajaran lewetang murni dari tiga maha guru ilmu silat zaman ini, ku kira Jit Set Chiang Ohong Tochoo sukar menewaskan kau, yang jelas kau pasti bukan tandingannya dan dapat dilukai olehnya. Karena itu bila tidak terpaksa sebaiknya kau menghindari dia saja. Kalau dia sudah mengetahui kau hendak pergi ke Kim Kehnia, ku kira dia akan mencegat kau di tengah jalan, maka kau harus memilih jalanan kecil meski harus berputar lebih jauh. Usul Bu Lim Tian Kiao ternyata cocok dengan anjuran wanita muda itu. Setelah Bu Lim Tian Kiao dan Xiao Goh Kankun pergi, pikiran Kong San Bok menjadi kusut. Kiranya maksud kepergiannya ke Kim Kehnia tampaknya demi janjinya dengan Hai Giyok Hoan, tapi tujuan sesungguhnya adalah demi Kiong Kim Hoan. Dia tidak perlu khawatir akan Hai Giyok Hoan lagi, tapi dia tak dapat ingkar janji dengan Kiong Kim Hoan yang sedang menunggunya itu. Pikirnya, selama hidup ibu telah tersiksa oleh perbuatan ayah, dengan sendirinya ibu sangat benci kepada teman-teman ayah yang busuk itu. Akan tetapi Kim Hoan adalah seorang nona yang baik, mana dapat membandingkan ayahnya dengan dia? Tapi kalau ibu tidak menyetujui perjodohanku ini, mana boleh pula aku membangkang maksud ibu? Begitulah pikiran Kong San Bok menjadi kusut dan gundah, tiba-tiba terpikir pula olehnya, bukankah waktu hidup ayah juga terkenal sebagai gembong iblis yang jahat? Jika lantaran itu orang lain memandang hina padanya, lalu bagaimana diriku? Apa yang aku tidak mau janganlah kulakukan terhadap orang lain? Teringat kepada filsafat ajaran Nabi Kong Chu itu, akhirnya Kong San Bok mengambil keputusan akan tetap menganggap Kiong Kim Hoon sebagai teman baik sekalipun perjodohannya harus dibatalkan. Betapapun aku tidak boleh ingkar janji padanya, demikian tekadnya. Ia pikir kalau Kiong Kim Hoon menyusulnya ke Kim Kehnia tentu akan lewat jalan besar, padahal Bu Lim Tian Kiao menganjurkan dia mengambil jalanan kecil untuk menghindari Ohong Toju. Akhirnya Kong San Bok menunggu Kim Hoon di simpang jalan besar yang menuju ke Kim Kehnia, ia pikir kalau kedua orang sudah bergabung baru akan melanjutkan perjalanan melalui jalan kecil. Siapa tahu ditunggu sampai esok paginya bayangan Kiong Kim Hoon masih tidak kelihatan. Kiranya pada waktu Kong San Bok bertemu dengan Bu Lim Tian Kiao dan Xiao Goh Kankun, pada saat yang sama Kiong Kim Hoon telah kembali di hotel dan sudah tentu tidak dapat bertemu lagi dengan Kong San Bok. Dari pemilik hotel Kiong Kim Hoon mendapat tahu pesan Kong San Bok yang menyuruhnya tetap menuju ke tempat yang hendak dituju, tentunya yang dimaksud adalah Kim Kehnia. Ketika Kim Hoon mendesak lebih jauh dari juragan hotel itu diketahui pula bahwa Kong San Bok berangkat menyusul seorang wanita muda, menurut keterangan juragan hotel itu, dapatlah Kiong Kim Hoon menduga siapa adanya wanita muda itu, yaitu wanita penunggang kuda yang lalu dengan cepat ketika dia sedang menolong Hai Giyok Hoan di tepi jalan tadi. Ketika itu Kim Hoon merasa pernah kenal wanita muda penunggang kuda itu, kini telah dipikir lagi dengan tenang, akhirnya dia ingat siapa gerangan wanita muda itu. Ya, dia pasti ncile dari Beng Siatu, demikian pikirnya. Beng Siatu yang dimaksud adalah sebuah pulau kecil di lautan timur, letaknya berdekatan dengan Oh Hang Tu tempat kediaman Kiong Kim Hoon dan alihnya. Kepala pepulau Beng Siatu itu bernama Lekim Leong adalah sahabat baik Oh Hang Tochoo. Dari ayahnya pernah Kim Hoon mendengar bahwa ilmu silat Beng Siat Tochoo tinggi luar biasa dan sukar diukur, bahwa berhasilnya Jip Set Chi yang diakinkan Seng Ayah banyak pula mendapat bantuan dari Lekim Leong. Lekim Leong juga mempunyai seorang putri tunggal kesayangan, namanya Lese Ying. Hanya satu kali saja Lese Ying pernah ikut ayahnya berkunjung ke Oh Hang Tochoo, itu pun sudah lima tahun yang lampau. Kim Hoon dan Lese Ying sama umurnya, tahun itu mereka sama-sama berumur 15, mereka cuma berkumpul selama tiga hari saja, lalu berpisah. Sebab itulah ketika Lese Ying melarikan kudanya lewat dengan cepat, sekilas Kiong Kim Hoon tidak mengenalnya. Sebaliknya ia pun heran mengapa Lese Ying tidak berhenti untuk menemuinya, apakah mungkin Nona itu pun pangling padanya? Sesudah tahu Nona itu adalah Lese Ying, lalu Kim Hoon menimbang-nimbang pula, tentunya En Chi Leong mengetahui kedatangan ayahku ke sini, maka dia sengaja datang buat memperingatkan Kongsun Toako agar lekas lari. En Chi adalah Nona yang cerdik, tentu dia menganjurkan Kongsun Toako mengambil jalanan kecil, lantaran pikiran inilah maka ia lantas menyusul melalui jalan kecil sehingga selisih jalan dengan Kong Sanbok. Dalam pada itu Kong Sanbok menjadi gelisah karena sampai pagi tidak tertampak bayangan Kiong Kim Hoon. Untuk mengetahui kepastiannya, segera dia kembali ke hotel di dalam kota. Tapi dari pemilik hotel diperoleh keterangan bahwa Kim Hoon sudah pulang ke hotel dan segera berangkat lagi sesudah menerima pesan Kong Sanbok itu. Dari keterangan itu Kong Sanbok menarik kesimpulan tentunya Kiong Kim Hoon menyusulnya ke Kim Kahnia dengan menempuh jalan besar. Menurut perhitungannya Kiong Kim Hoon sedikitnya sudah 2-3 jam berangkat lebih dulu, kuatir tak dapat menyusulnya, setelah berada di luar kota segera Kong Sanbok mengeluarkan ginkangnya yang tinggi. Tentu saja larinya yang cepat luar biasa itu sangat menarik perhatian orang yang berlalu lalang, namun Kong Sanbok tidak ambil pusing lagi. Sekaligus Kong Sanbok berlari hampir 2 jam lamanya, sepanjang jalan tetap tidak menemukan jejak Kiong Kim Hoon, biarpun tenaga dalam Kong Sanbok sangat kuat, setelah lari sekian lamanya ia pun merasa rada letih dan mandi keringat. Tengah dia berlari dengan cepat, sekonyong-konyong dia melihat berkelebatnya bayangan seorang perempuan ke dalam hutan di tepi jalan. Kong Sanbok melengat, tanpa terasa ia pun berhenti. Kiranya wanita itu bukan lain daripada Leseeng yang datang ke hotel menyuruhnya lekas lari menghindari ohong tocu itu. Hi, kiranya kau, mengapa kau masih berada di sini Sapa Kong Sanbok setelah melihat jelas siapa orangnya? Leseeng lantas keluar dari tempat sembunyinya dan balas menyapa dengan nada yang sama, Hi, kiranya kau? Mengapa kau tidak menurut nasihatku? Kau melalui jalanan ini, apakah kau melihat nona Kiong tanya Kong Sanbok? Mengetahui kedatangan ayahnya, mana dia berani melalui jalanan ini ujar Leseeng. Tapi dia telah berjanji dengan aku, dia adalah nona pemberani, tentu dia akan menunggu aku di jalan ini, kata Kong Sanbok. Pantas kau terburu-buru ke sini, Leseeng berolok dengan tertawa. Kau ternyata seorang laki-laki yang berbudi dan setia. Wajah Kong Sanbok menjadi merah. Lalu Leseeng berkata pula, tampaknya kau sangat gelisah, baiklah ku beritahu padamu. Aku memang pernah melihat nona Kiong, cuma tidak di jalanan ini. Jalan mana yang dia tempuh tanya Kong Sanbok cepat. Ketika aku lihat dia, waktu itu dia bukan mengambil jalan ini, dia berhenti di tepi jalan, ada seorang laki-laki tergeletak di tanah, agaknya terluka parah dan dia sedang berusaha mengobati kawannya itu. Hal itu terjadi kapan tanya Kong Sanbok? Kira-kira maghrib petang kemarin, jawab Leseeng. Kong Sanbok sangat kecewa, sebab keterangan Leseeng ini tidak ada artinya bagi usahanya mencari Kiong Kim Haun. Siapakah laki-laki yang terluka itu tanya Leseeng kemudian. Seorang kawan kami, si Hai, jawab Kong Sanbok. Bukankah dia tinggal di suatu hotel bersama kalian tanya pula Leseeng. Benar, jawab Kong Sanbok. Leseeng manggut-manggut, katanya, kalau begitu, ternyata memang betul. Memang betul bagaimana tanya Kong Sanbok bingung. Kukira Ohang Tocu telah salah sangka kawanmu si Hai itu sebagai dirimu, lalu dah menyerangnya dengan pukulan maut Jitsat Chiang, tutur Leseeng. Apa yang dikatakan Leseeng ternyata cocok dengan pendapat Bu Lim Tian Kiao berdua, keruan Kong Sanbok menjadi khawatir kalau terjadi sesuatu. Atas keselamatan Hai Giyok Hoan, tadinya dia mengira Giyok Hoan cuma terluka ringan dan tentu tak berhalangan diantar pulang oleh Beng Ting. Bagaimana menurut pandanganmu, apakah jiwanya berbahaya tanya Kong Sanbok? Aku tidak melihat dengan jelas, sahut Leseeng. Kukira jiwanya memang terancam kecuali kawanmu itu memiliki lukang yang sanggup melawan kekuatan Ohang Tocu. Kong Sanbok bertambah khawatir dan menyesal telah membuat susah Hai Giyok Hoan. Sebaiknya kau pikirkan keselamatanmu pula dan lekas menyingkir dari sini, kalau tidak, mungkin jiwamu sendiri pun bisa celaka, kata Leseeng. Terima kasih atas maksud baikmu, kata Kong Sanbok. Namun, namun kau masih tetap hendak menunggu nonamu itu di jalan ini bukan kata Leseeng dengan tertawa. Janganlah nona menertawakan diriku, sahut Kong Sanbok. Ia cuma minta Leseeng jangan berolok-olok, tapi tidak menyangkalnya. Bolehkah ku tanya nama nona yang terhormat? Tentunya engkau adalah sahabat baik Oh Kim Hun. Leseeng memberitahukan namanya sendiri, lalu berkata pula, Aku sendiri tidak tahu dapat dianggap sebagai sahabat baiknya atau tidak. Yang jelas beberapa tahun yang lampau aku pernah bertemu ke rumah Enci Kim Hun dan bermain sepuasnya dengan dia. Tiba-tiba pikiran Kong Sanbok tergerak, katanya, aku menjadi rada tidak paham. Tidak paham apa tanya Seeng. Jika engkau adalah sahabat Kim Hun sejak kecil, ketika melihat dia di tepi jalan tadi mengapa engkau tidak menemuinya kata Kong Sanbok? Selain itu ia pun heran mengapa kuda Leseeng sekarang hilang, hanya saja tidak ditanyakannya. Leseeng tertawa, jawabnya, Enci Kim Hun sangat cerdik, tampaknya kau tidak secerdik dia dan dapat menduga tindakanku bukan? Wajah Kong Sanbok menjadi merah, katanya, aku memang seorang bodoh. Biarlah ku beritahukan padamu, apa yang ku lakukan adalah demi dirimu, kata Leseeng dengan tertawa. Kong Sanbok melengat. Demi diriku ia menegas. Mendadak ia paham persoalannya, sambungnya pula, Ah, tahulah aku, tentunya kau mengetahui Ohang Tochu telah melukai kawanku dan kuatir dia akan berbuat yang serupa kepadaku. Makanya kau tidak sempat berhenti dan bicara dengan Kim Hun. Ada suatu sebab lain lagi yang tak dapat kau terkah, kata Leseeng. Sebab lain apalagi tanya Kong Sanbok heran. Soalnya aku ingin main kucing-kucingan dengan Enci Kim Hun, jawab Seeng. Dahulu aku sering main kucing-kucingan dengan dia dan aku selalu kalah, tapi sekali ini aku harus menang. Terus terang, kuda tungganganku itu pun sudah kusuruh orang mengantarkan kepadanya. Alasan ini benar-benar tak pernah kuduga oleh Kong Sanbok. Diam-diam ia mengakui kenakalan dan kecerdikan Nonale ini ternyata melebihi Kiong Kim Hun. Lalu Kong Sanbok bertanya pula, mengapa engkau memberikan kudamu kepada Kim Hun, kalau engkau tidak tahu jalan mana yang dia tempuh, orang suruhanmu mana dapat menemukan dia? Baiklah ku beritahukan sekalian, kata Seeng tertawa. Orang yang kusuruh adalah budak tua keluarga Enci Kim Hun sendiri, yaitu Copet yang dia uber kemarin. Baru sekarang Kong Sanbok paham, pikirnya, kiranya demikian, pantas kemarin Kim Hun bergegas meninggalkan aku dan mengejar Copet. Mengenai sebabnya aku memberikan kudaku kepada Enci Kim Hun adalah aku sengaja memberi keuntungan kepadanya, dengan demikian permainan kucing-kucingan ini akan membuat dia kalah dengan rela dan tunduk lahir batin, sambung pula Le Seeng. Kong Sanbok tertawa kecil, ia merasa sifat Le Seeng masih kekanak-kanakan dan rada aneh seperti teka-teki yang sukar diterka. Tiba-tiba Le Seeng bicara pula dengan sikap sungguh-sungguh, Sekarang aku ingin tanya kau mengenai soal pokok, Oh Hang Tocu tak pernah bertemu dengan kau kecuali waktu kau masih bayi, betul tidak? Ya, ada apa? Jawab Kong Sanbok. Nah, berikan Hyantiposan, payung besi murni, milikmu itu kepadaku. Kong Sanbok melengak, jawabnya, untuk apa? Oh Hang Tocu tidak kenal kau, tapi dia tahu kau memiliki sebatang payung pusaka, bila kau serahkan payungmu padaku, andaikan kepergok dia tentu kau takkan berhalangan. Tapi maaf, aku tak dapat memberikan payungku ini kepadamu, kau khawatir ku larikan payungmu itu dan kau keberatan, bukan? Bukan begitu soalnya. Tapi kalau aku takut dia mengenali payungku dan bermaksud membunuh aku, bukankah aku akan dianggap sebagai pengecut, penakut seperti tikus? Oh, jadi kau khawatir dikatai orang sebagai tikus yang penakut, kata Leseng tertawa. Baiklah, sekarang aku bilang kau adalah seorang kesatria sejati, pahlawan besar. Nah, bolahkah serahkan payungmu sekarang? Tapi aku pun tidak berani terima pujianmu yang muluk-muluk itu, ujar Kong Sanbok. Kau sungguh sukar diajak bicara, ini tidak betul, itu pun tidak mau, kau bilang bukan soal keberatan akan payungmu itu, sekarang aku minta kau anggap aku sebagai teman dan berikan payungmu itu padaku. Kalau kepergok Oh Hang Tocu boleh kau berkelahi dengan bertangan kosong dengan dia, dengan demikian tentu tiada seorang pun yang akan menertawaika sebagai penakut. Seorang laki-laki sejati harus dapat dipercaya dari apa yang diucapkannya sendiri, kecuali kau memang tidak pandang aku sebagai teman. Karena dibikin panas hatinya, tanpa pikir Kong Sanbok lantas menjawab, Baik, ku berikan payungku ini padamu. Lese yang terima payung itu dan mengucap terima kasih. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh sayut-sayut terdengar suara toktek, suara tongkat mengetok tanah. Segera Lese yang berkata, Sekarang aku akan main kucing-kucingan dengan ayah Nci Kim Hun, aku akan bersembunyi, kau sendirian boleh melayani dia. Kong Sanbok mengirasi nona takut kepada Ohong Tochu, segera ia menyatakan baik. Cepat Lese yang menyusup ke dalam hutan dan tidak lupa memberi pesan pula kepada Kong Sanbok, ingat, menghadapi Ohong Tochu jangan kau gunakan kedua macam ilmu berbisa itu. Baru lenyap suaranya, benar juga dari sana tampak muncul seorang kakek berjubah hijau. Kong Sanbok percaya kakek ini tentulah Ohong Tochu Kiong Chow Bun, ayah Kiong Kim Hun, iblis yang ditakuti di dunia persilatan. Sekejap itu Kong Sanbok menjadi bimbang dan serba susah kira bagaimana harus menghadapi iblis tua yang melukai Hai Giyok Hoan itu, tapi justru iblis itu pun ayah Kiong Kim Hun. Belum sempat Kong Sanbok berpikir banyak, tahu-tahu kakek jubah hijau itu sudah berdiri di depannya dan sedang mengamat-amati dengan sorot metu yang tajam sehingga menimbulkan rasa risih bagi Kong Sanbok. Tapi soalnya bukan lagi kira bagaimana Kong Sanbok harus menghadapi si kakek, melainkan si kakek alias Kiong Chow Bun yang sedang berpikir kira bagaimana melabrak Kong Sanbok. Kong Sanbok menjadi rada gugup menghadapi sorot metu Kiong Chow Bun yang tajam itu, ia tidak tahu bahwa Oh Hang Tocu juga tergetar hatinya ketika bentrok dengan sorot metu Kong Sanbok yang bersinar itu. Sebagai seorang tokoh silat, sekali pandang saja Oh Hang Tocu lantas tahu pemuda di hadapannya ini memiliki luakang yang amat tinggi. Tanpa terasa Oh Hang Tocu terkesiap, pikirnya semudah itu pemuda ini ternyata sudah memiliki luakang sehebat ini, apakah dia ini benar Kong Sanbok adanya? Dengan menahan perasaannya Kong Sanbok coba menyapanya, adakah lo tiang, bapak, perlu sesuatu kepada diriku? Boleh juga kepandayanmu tampaknya, siapakah gurumu Oh Hang Tocu balas bertanya. Yang kulatih hanya beberapa jurus cakar kucing saja, bila ku katakan rasanya malah akan membuat malu nama guruku, jawab Kong Sanbok. Hektometer, lalu siapa kau ini jengek Oh Hang Tocu? Kong Sanbok tetap berlagak bodoh, katanya, aku hanya orang biasa yang kebetulan lewat di sini. Lo tiang sendiri siapa? Aku adalah rasul sambar nyawa, siapa yang kepergok aku tentu celaka, jengek Oh Hang Tocu pula. Seorang kawanku si hai apakah telah kepergok olahmu? tanya Kong Sanbok akhirnya. Ya, sudah ku pergoki dan telah ku hantam mampus, kata Oh Hang Tocu. Dengan gemas Kong Sanbok lantas berkata, Oh Hang Tocu, dia tiada permusuhan apa-apa dengan kau, mengapa kau berlaku sekeji ini? Ha, 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 selamanya aku tidak perlu tanya sebabmu. Sebabnya bila aku ingin membunuh orang, Oh Hang Tocu bergelak tertawa. Hektometer, hi, hi, kau sudah tahu siapa aku, tapi sengaja tanya lagi, dosamu ini pun tak dapat diampuni. Lekas beritahukan namamu, mungkin nanti akanku hukum kau dengan ringan. Hektometer, kalau kau tanya aku secara baik-baik mungkin akanku katakan terus terang, Kong Sanbok balas mendengus. Seorang laki-laki lebih suka mati daripada dihina. Air muka Oh Hang Tocu berubah, katanya, kau tidak mau bicara, memangnya aku tak dapat mengetahuinya. Ini, lihat pukulan berbareng ia terus menghantam. Namun Kong Sanbok sudah siap, segera ia balas menghantam, yang digunakan adalah jurus ilmu pukulan keluarga siang, tapi tenaga yang digunakan adalah luekang ajaran bing-bing tai su. Maka terdengarlah suara belang yang keras, Kong Sanbok tergetar mundur tiga tindak, sedangkan Oh Hang Tocu juga tergeliat. Waktu Oh Hang Tocu pandang lawannya, tertampak air muka Kong Sanbok tetap biasa saja dan tiada tanda keracunan, mau tak mau dia terkejut dan merasa heran. Waktu Oh Hang Tocu memang sombong, tinggi hati, menghadapi seorang muda ia merasa tidak perlu menggunakan segenap tenaganya, maka dia cuma keluarkan delapan bagian tenaga saja ditambah dengan ilmu racun pukulan. Dengan pukulannya itu dia mengira Kong Sanbok pasti tidak mampu menangkisnya, kalau tidak mampus tentu juga akan terluka parah. Tak terduga, begitu tangan kedua pihak beradu, lawan muda itu bukannya mati atau terluka, bahkan jatuh tersungkur pun tidak. Malahan ia sendiri tergeliat oleh getaran tenaga pukulan lawan, sampai-sampai asal usul ilmu silat lawan muda itu pun sukar dijajaki lagi. Padahal selama dua puluhan tahun ini Oh Hang Tocu berlatih tekun di pulau terpencil, ia yakin kepandainya kini sudah dapat menghadapi tokoh silat kelas wahid seperti Siogou Kankun, Bulim Tian Kiao, Hang Le Moli dan sebagainya, tak terduga sekarang baru bergebrak dengan seorang pemuda yang tak dikenal asal usulnya ternyata sudah tergetar dan tergeliat, tentu saja hal ini membuatnya terperanjat tidak kepalang. Ilmu pukulan yang digunakan Kong Sanbok disebut Tai Yen Patsik, delapan macam gerak pukulan, yang merupakan silat khas keluarga siang yang dirahasiakan, ilmu silat ini diukir di dinding batu sebuah kamar rahasia oleh kakek luar Kong Sanbok, yaitu siang kian tian. Ilmu silat itu hanya diketahui oleh siang jing hong, ibu Kong Sanbok, oleh siang jing hong kemudian diajarkan kepada Heng Chiao, selain itu tiada pula orang ketiga yang tahu, bacalah pendekar latah. Oh Hang Tocu pernah sahabat baik mendiang Kong Sanki, ayah Kong Sanbok. Tapi Kong Sanki tidak tahu akan ilmu pukulan Tai Yen Patsik, tentu saja Oh Hang Tocu lebih tidak kenal akan asal-lusul ilmu pukulan itu. Sedangkan luwakang yang dikeluarkan Kong Sanbok adalah ilmu sakti ajaran Bing Bing Tai Su, sesudah berhasil meyakinkan intisari luwakangnya yang tinggi, selama itu pula Bing Bing Tai Su tidak pernah muncul di dunia Kang O, dengan sendirinya Oh Hang Tocu juga tidak kenal luwakang yang hebat itu. Begitulah Oh Hang Tocu menjadi bingung dan heran, pikirnya, jangan-jangan aku salah lihat lagi? Apa bocah ini bukan Kong Sanbok adanya lalu terpikir pula, bocah ini masih sangat muda, tapi sudah mempunyai kepandayan setinggi ini, 10 tahun lagi mungkin akan jauh di atas diriku. Peduli siapa dia, paling pentingku dinasakan dia dulu. Karena nafsu membunuh yang timbul mendadak, segera Oh Hang Tocu membentak, bocah hebat, coba sambut lagi sekali pukulanku. Dengan cepat sekali ia menubruk maju, tongkat bambu hijau yang dipegangnya terus menusuk ke arah Kong Sanbok. Ilmu menotok Oh Hang Tocu juga sangat liai, dalam sekali bergerak dia sanggup menotok tujuh tempat hiatu di tubuh lawan, bahkan yang diincar adalah tempat-tempat yang mematikan. Gana sama totokanmu bentak Kong Sanbok sambil mengelak, menyusul sebelah tangannya lantas balas menghantam pula. Sejak kecil Kong Sanbok mendapat didikan ilmu silap dari tiga tokoh silap tertinggi pada zaman ini, dalam hal ilmu tiam hiat, menotok, adalah ajaran Ayah Hang Le Moli, yaitu Liu Guancong, satu di antara tiga tokoh itu, nama ilmu menotok itu disebut Keng Sin Cihauat, ilmu jari mahasakti, dan merupakan ilmu tiam hiat yang paling tinggi pada zaman ini. Karena itu betapapun lihai ilmu menotok Oh Hang Tocu tetap tak dapat mendekati Kong Sanbok. Malahan sekali pandang saja ia lantas tahu hiat su mana yang akan diarah musuh. Hanya saja Kong Sanbok tidak lantas balas menggempur musuh dengan ilmu tiam hiat pula, begitu dia menghindari tongkat lawan segera ia balas menyerang dengan ilmu pukulan dan tetap dengan tenaga dalam ajaran bing-bing tai su. Kera berkelahi Kong Sanbok ini ternyata merugikan diri sendiri, soalnya tenaga dalam Oh Hang Tocu masih di atasnya, maka Oh Hang Tocu mencungkit dengan tongkatnya, seketika Kong Sanbok jatuh terjungkal. Walaupun begitu Oh Hang Tocu tetap tidak dapat menerka asal usul wekang yang digunakan Kong Sanbok itu. Hati Oh Hang Tocu tergetar juga ketika melihat tongkat pusakanya yang terbuat dari bambu hijau itu retak sedikit oleh tenaga dalam lawan. Segera ia menjengek pula, Hektometer, ingin kulihat kau mampu lari atau tidak segera ia memburu maju, bila tongkatnya menghantam pula, Kong Sanbok yang baru hendak melompat bangun itu benar-benar terancam bahaya. Syukurlah pada saat gawat itu tiba-tiba suara seorang anak perempuan berteriak, tahan dulu, Kiong Pepek menyusul tertampak Lese yang melompat keluar dari tempat sembunyinya dengan tertawa. Oh Hang Tocu terkejut, Kenapa kau pun berada di sini, Nonale? Siapakah dia ini? Tanyanya. Paman Kiong, Kenapa kau memukul temanku ini? Kedatanganku ke sini adalah bersama dia, jawab Lese yang. Oh, dia ini temanmu Oh Hang Tocu menegas. Lantas di mana kau bersembunyi tadi, kenapa kau tidak katakan terus terang padaku? Maksudku hendak melihat kepandainya dahulu, ujar Lese yang dengan tertawa. Kepandainya lumayan bukan, Paman Kiong? Hektometer, memang lumayan, Jenge Oh Hang Tocu. Dia bernama siapa? Namanya Heng Tukan, jawab Seng. Paman Kiong, dia tidak bersalah padamu, mengapa engkau hendak membinasarkan dia? Diam-diam Kong Sanbok Geli mendengar nama palsunya yang disebut Lese yang itu, tapi dia juga tidak menyangkal. Tiba-tiba hatinya tergerak pula, pikirnya, nama kecilku adalah Gioke, nama ini pemberian ibu, orang luar pasti tidak tahu. Sekarang Nona Le ini memberikan nama palsu bagiku dengan tukan, menumpas pengkhianat. Nama ini setimpal dengan nama Gioke, membasmi kejahatan, jangan-jangan dia mempunyai maksud yang dalam dan bukan nama yang ngawur. Tampaknya Ohang Tocu juga heran akan nama yang aneh itu, ia mengerut kening dan berkata, aneh benar nama temanmu ini. Mengingat dirimu, bolehlah aku tidak membunuhnya, tapi kalian harus bicara sejelasnya kepadaku. Urusan apakah sehingga Paman Kiong begini beringas kata Leseing. Baiklah, silakan Paman bicara. Kemarin aku telah melukai seorang, tadi dia bilang, orang itu adalah kawannya, apakah kau pun tahu kata Ohang Tocu sambil menuding Kong Sanbok. Tahu apa sehingg menegas? Apa yang dia katakan itu benar atau dusta? Siapa pula orang yang kulukai itu? Kalau sudah kukatakan kawanku tentu tetap kawanku, buat apa aku berdusta kata Kong Sanbok dengan kurang senang. Dengan tertawa Lese yang juga lantas menjawab, ya, aku tahu. Orang itu adalah Hai Giyokoan, cuan muda dari Pek Ko Ako. Bicara lebih jelas, Hai Kong Chu itu asalnya adalah kawanku. Dan, kalau dia adalah kawanku, dengan sendirinya terhitung juga kawannya bukan? Di balik ucapannya itu dia hendak mengatakan bahwa dia kenal Giyokoan lebih dulu, Kong Sanbok hanya tergandeng oleh hubungannya berbeda. Barulah menjadi kawan Hai Giyokoan pula. Diam-diam Kong Sanbok merasa heran ketika Lese yang dapat menyebut asal-usul Hai Giyokoan dengan Jitu, padahal usia si nona masih muda belia, tapi seluk-beluk kalangan Kang Oung ternyata tidak sedikit yang diketahuinya. Maka terdengar Roh Hang To Chu berkata, Baiklah, jika orang Si Hai itu adalah kawanmu, maka aku merasa perlu tanya lebih jelas. Orang itu mengaku padaku bahwa dia pernah tinggal bersama anak perempuanku di suatu hotel, apakah kalian juga tinggal di hotel yang dimaksud? Untuk ini harus ku jawab tidak. Cepat Lese Yang mendahului berkata, Mereka suatu pasangan, kami juga satu pasangan, masing-masing menuju arahnya sendiri-sendiri. Waktu bicara, wajahnya berubah rada merah untuk kemudian tersenyum malu. Kong Sanbok juga mengerut kening, pikirnya, nona ini sungguh pintar main teka teki sehingga Oh Hang To Chu ini akan curiga dan menerka tidak keruan. Benar juga Oh Hang To Chu merasa sangsi, pikirnya, apakah mungkin putri kesayanganku itu tidak menyukai Kong Sanbok, tapi penujui Hai Giyok Hoan yang kulukai itu. Tapi, biarlah sementara ini aku tidak mempedulikan soal ini, aku harus tahu di mana beradanya Kim Hun sekarang. Maka ia lantas bertanya, jika kalian tidak tinggal bersama dalam hotel dengan Kim Hun, tentunya kalian tahu ke mana perginya ini. Tanpa ragu-ragu Lese Yang menjawab, ya, aku tahu. Enci Kim Hun hendak pergi ke Kim Kehnia, malahan aku pun tahu jalan mana yang dia tempuh. Ha, ha, lekas katakan, jalan yang mana tanya Oh Hang To Chu. Jalan kecil itu, lekas yang kau mencarinya ke sana, jawab Se Yang sambil menuding ke suatu arah. Kau tidak berdusa bukan Oh Hang To Chu menegas. Terserah kau mau percaya atau tidak, jawab Se Yang. Malahan Budakmu Tio Kiong juga menuju ke arah sana, mungkin tidak lama kau dapat menyusulnya dan tentu akan terbukti kebenaran ucapanku. Segera Oh Hang To Chu melangkah pergi, tentu saja Lese Yang sangat senang. Tak terduga mendadak Oh Hang To Chu berhenti pula dan menoleh. Keruan Se Yang terkejut. Terdengar Oh Hang To Chu berkata, ya, kulupa tanya kau, persahabatan macam apa antara kau dengan bocah Si Heng ini? Bocah Si Heng yang dimaksud tentulah Kong Sanbok, karena tadi Lese Yang memberitahukan nama palsu Kong Sanbok sebagai Heng Tukan. Dengan muka bersemu merah Lese Yang pura-pura mengomel, Paman Kiong, kenapa kau tanya sejelas itu? Memangnya kau masih belum paham? Tapi bila kau tetap ingin tahu, maka boleh kau tanyakan kepada ayah saja, ayah suruh aku membawanya ke Beng Siat untuk menemui beliau. Oh Hang To Chu terkejut, ia pikir mungkinkah bocah ini adalah calon menantu yang dipenujui Beng Siat To Chu? Jika betul demikian aku menjadi tidak dapat mengganggunya. Segera ia berkata pula dengan mendengus, Hektometer, tadi Heng Lauter ini seperti penasaran lantaran aku telah melukai kawan kalian Hai Giyokoan itu, sekarang aku ingin tanya lebih jelas, apakah Heng Lauter masih tetap ingin membalas dendam bagi kawan kalian itu? Lese Yang cepat memberi isyarat dengan menggoyang tangan, tapi Kong San Bok tidak dapat menahan gusarnya, dengan tegas yang menjawab, jika kawanku itu sampai tewas oleh pukulanmu, betapapun aku akan membalas sakit hatinya kelak. Hektometer, dia terluka oleh Jitsat Chiangku, mana jiwanya dapat diselamatkan Jengek Oh Hang To Chu. Baiklah, jadi permusuhan kita ini pasti sudah terikat. Mendadak Lese Yang mengikik tawa. Apalah yang kau tertawai tanya Oh Hang To Chu. Paman Kiong rasanya kau pun terlalu tinggi hati, aku tidak percaya sekali pukulanmu itu dapat membinasakan dia, apakah kau menyaksikan sendiri dia sudah binasa Uja Lese Yang? Dia memang tidak mati seketika, kata Oh Hang To Chu. Tapi dia terluka oleh Jitsat Chiang, sekalipun masih dapat bernapas juga takkan hidup lebih sebulan lagi. Agaknya Paman Kiong lupa, ayahku dapat memunahkan racun Jitsat Chiang. Paman yang hebat itu kata Seng tertawa. Biarpun aku belum mahir, rasanya aku pun bisa menyelamatkan jiwa Hai Giyok Hoan. Oh Hang To Chu paham maksud si Nona, katanya dengan bergelak tertawa, ha, ha, bagus sekali jika kau dapat menyelamatkan dia, dengan begitu Heng Lao Te juga tidak perlu mencari balas lagi padaku dan permusuhan kita ini pun berarti bebas. Sesudah Oh Hang To Chu pergi, dengan penuh tanda tanya Kong San Bok berkata kepada Lese Yang, Nona Le, ada dua hal ingin ku tanyakan kepadamu, harap kau bicara sejujurnya padaku. Kau menyaksikan dua hal mana yang ku katakan tadi Se Yang menegas dengan tertawa. Arah yang kau tunjukkan kepada Oh Hang To Chu itu bukankah mendustai dia tanya Kong San Bok. Tidak, aku justru memberitahukan sejujurnya kepadanya, jawab Se Yang. Kong San Bok terkejut, katanya, jadi Kim Hun memang benar menuju ke arah sana, lantas bagaimana setelah kau memberitahukan alihahnya? Apa yang kau khawatirkan ujar Se Yang dengan tertawa ngiki? Masakah kau sudah lupa kuda yang ku bawakan kepada Tio Kiong untuk diberikan kepada Enci Kim Hun itu? Oh ya, dengan menunggang kuda itu tentu ayahnya takkan dapat menyusulnya, kata Kong San Bok. Kudaku itu sehari dapat berlari mencapai ribuan li, betapapun hebat Ginkang Oh Hang To Chu juga tidak dapat menyusulnya, kata Se Yang. Maka kau tidak perlu khawatir, setiba di Kim Keh Nia tentu kau dapat bertemu dengan dia. Asalkan Kim Hun tidak kurang sesuatu apa, dengan sendirinya aku tidak perlu terburu-buru menemuinya, kata Kong San Bok. Tadi kau mengatakan dapat menyembuhkan lukap pukulan Jip Se Yang, apakah betul? Sudah tentu betul, memangnya kau kira aku membohongi Oh Hang To Chu, kata Se Yang. Jika betul begitu, dapatkah kau membantu aku, Nonale? Maksudmu hendak minta aku menyembuhkan kawanmu, yaitu Hai Kong Chu dari Pek Ho A Kok, bukan? Benar, bukankah tadi kau pun menyatakan dia juga kawanmu? Mengapa dalam hal ini kau tidak lagi menyangsikan aku berdusta Kong San Bok melengat, katanya, Oh, jadi kau memang tidak kenal Hai Gio Khoan? Ya, jawab Se Yang. Cuma aku pun tidak berdusta seluruhnya, aku memang kenal adik perempuannya. Beberapa hari yang baru lalu aku bahkan bertemu dengan dia. Kau bertemu Hai Gio Kun Kong San Bok menegas dengan terkejut dan girang. Menurut cerita Hai Gio Khoan, mereka kakak beradik berpisah waktu meninggalkan rumah keluarga Han Di Lok Yang, adik perempuannya menyatakan hendak pulang, tapi Gio Khoan menyangsikan adiknya belum pasti pulang sungguh-sungguh. Di manakah kau bertemu dengan dia? Di kota Liu Hotin di depan sana, waktu itu dia berada bersama seorang pemuda, Tutur Le Sing. Liu Hotin. Itulah tempat yang harus dilalui bila hendak menuju ke Kang Lam. Tapi siapa lagi pemuda yang menemaninya itu? Kata Kong San Bok, ia pikir pemuda itu tentunya bukan Kok Siau Hong. Pemuda itu adalah Sin Leong Sing, murid pewaris Bun Yat Loan, itu Bulim Beng Cu daerah Kang Lam, Tutur Sing. Biar ku katakan terus terang, aku hanya kenal Sin Leong Sing saja, setelah itu barulah aku kenal Hai Gio Khoan. Sungguh aneh, mengapa Hai Gio Khoan bisa berada bersama pemuda? Si Sin itu ujar Kong San Bok dengan heran. Kau agak suka ikut campur urusan orang lain, kata Se Yang dengan tertawa. Mengapa dia tidak boleh berada bersama Sin Leong Sing, ada sangkut laut apa dengan kau? Kong San Bok tidak suka membicarakan urusan pribadi orang lain, maka jawabnya, baiklah, kita bicara urusan orang lain saja, apakah kau mau membantu aku menyembuhkan luka Hai Gio Khoan? Kau sungguh simpatik terhadap kawan, kata Se Yang dengan tertawa. Cuma sebenarnya aku tidak suka ikut campur urusan orang, bahwasannya aku telah membantu kau agar terhindar dari kekejaman Oh Hang To Chu adalah demi Nci Kim Haun. Menolong jiwa orang lebih berjasa daripada membangun bodur, candi, tujuh tingkat, ucapan Buddha, maka harap engkau suka membantu lagi padaku, pinta Kong San Bok. Membantu kasih boleh saja, tapi kira bagaimana kau akan membalas aku? Tanya Lese Yang dengan tertawa. Pertanyaan ini membuat Kong San Bok melenggong, sebagai seorang pemuda yang tulus dan polos, selamanya tak terpikir olehnya bahwa bantuan kepada kawan juga mengharapkan imbalan. Maka setelah berpikir sejenak, lalu ia menjawab, kelak bila ada sesuatu yang kau perlukan bantuanku, biarpun mengorbankan jiwaku juga akan kulaksanakan bagaimu. Aku tidak mengharapkan balas budimu secara begitu, kata Seng. Aku pun tidak punya sesuatu urusan yang memerlukan bantuanmu sehingga mempertaruhkan jiwa segala. Kong San Bok melenggong pula, katanya kemudian, lalu menurut maksudmu, kira bagaimanakah aku harus membalas budimu? Asal saja kau menyanggupi sesuatu kepada aku, kata Seng. Urusan apa tanya Kong San Bok? Saat ini aku belum tahu, nanti kalau aku sudah ingat baru akan kukatakan padamu, ujar Seng dengan tertawa. Dengan ragu-ragu kemudian Kong San Bok berkata, tapi-tapi, bila mana tenagaku tidak sanggup melaksanakan permintaanmu? Kau tidak perlu khawatir, kata Seng. Pertama, aku pasti takkan menyuruh kau melakukan sesuatu yang mengkhianati kaum pendekar kita. Kedua, urusan ini pasti dapat kau laksanakan dengan baik sesuai dengan kesanggupanmu. Apa yang dikatakan Lai Seng memang tepat benar dengan isi hati Kong San Bok, maka dengan senang pemuda itu berkata, baiklah, jika demikian aku dapat menerima permintaanmu. Bagus, sekarang juga kita boleh berangkat ke Pek Ko Ako, kata Seng. Cuma dengan demikian kau pun akan terlambat sedikit waktu untuk bertemu dengan Nci Kim Hun, apakah sudah rela? Wajah Kong San Bok menjadi merah, katanya, ah, nona lejangan berolok-olok, dalam hati ia yakin Kim Hun pasti takkan marah kelambatan datangnya nanti bila mengetahui persoalannya. Lai Seng menyusup ke dalam hutan lagi untuk mengambil hiantiat posan, lalu ia mengajak berangkat sambil menyodorkan payung pusaka itu kepada Kong San Bok. Bukankah payung ini sudah kuberikan padamu ujar Kong San Bok? Lai Seng tertawa, katanya, tolol, memangnya kau sangka aku benar-benar menginginkan barangmu. Aku cuma berusaha agar Roh Hang To Chu tidak mengetahui kau wialah Kong San Bok yang hendak dicarinya. Begitulah mereka lantas berangkat. Tidak lama, tiba-tiba Lai Seng tertawa dan berkata pula, apa yang kubicarakan dengan Roh Hang To Chu sebagian besar kau mengira aku berdusta padanya, tapi ada suatu kalimat kau malah tidak tanya padaku apa betul atau tidak. Kalimat mana tanya Kong San Bok tercengang. Bukankah tadi aku mengatakan hendak membawa kau untuk menemui ayahku? Tak perlu dijelaskan juga aku tahu ucapanmu itu sengaja membohongi Roh Hang To Chu Belaka. Begitukah sangkaanmu? Tapi bila mana sungguh-sungguh, lalu bagaimana tanya si nona sambil melirik? Ah, nona sungguh pintar berolok-olok, ujar Kong San Bok. Mengapa kau mengira aku cuma berolok-olok belaka? Hakikatnya ayahmu tidak kenal aku, bahkan mungkin sekali tidak pernah tahu ada orang semacam aku, mana bisa dia menyuruh kau membawa diriku untuk menemui beliau. Jika begitu coba kau terka untuk apa kau keluar rumah? Kukira besar kemungkinan serupa dengan Kim Hun, sengaja lari keluar di luar tahu orang tua, Kong San Bok yakin dalam hal ini mengingat kedua nona itu sama-sama nakal. Kalau ku katakan bahwa ayahku sengaja mengutus aku keluar untuk mencari kau dan membawa pulang, kau percaya tidak? Kong San Bok terbahak-bahak geli, katanya, mana mungkin terjadi begitu? Nonale, jangan kau berkelakar dengan aku? Sudah tentu tidak pernah terpikir oleh Kong San Bok bahwa sekali ini yang dikatakan Lese Yang semuanya betul, sedikit pun tidak berkelakar dengan dia. Lese Yang rada kecewa karena ucapan Kong San Bok itu, pikirnya, dia mengira aku hanya berkelakar saja dengan dia, dengan sendirinya tidak pernah timbul hasratnya untuk ikut aku ke rumah. Sekalipun aku dapat minta dia memenuhi janji akan taat kepada sesuatu permintaanku, tapi kera demikian mana ada artinya lagi? Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia tersenyum pahit, ia membatin sekali ini dirinya pasti dikalahkan lagi oleh Kiong Kim Hoon. Terbayanglah macam-macam kejadian lima tahun yang lalu, suatu ketika Lese Yang ikut ayahnya bertemu ke Oh Hang Tochoo, Kiong Kim Hoon telah menemani dia bermain setiap hari, usia kedua nona itu sebaya, maka pergaulan mereka terasa sangat cocok. Tapi lantaran kedua orang sama-sama nona cilik berusia 14-15 tahun, sejak kecil dimanjakan pula oleh orang tua, maka terkadang juga terjadi hal-hal yang tidak mau saling mengalah dan suka menang sendiri. Satu kali Kiong Kim Hoon berolok-olok bahwa Lese Yang tidak pintar berdandan dan lebih mirip nona kampung. Kiong Kim Hoon pernah ikut ayahnya pesiar ke daratan, sebaliknya Lese Yang tidak pernah meninggalkan Beng Sia Tu, maka ia tidak tahu apa macamnya nona kampung yang dimaksud, tapi dari sikap dan nada Kim Hoon dapat dipahaminya kata itu pasti kata penghinaan. Dasar mulut Kiong Kim Hoon memang jahil, dia sengaja mengejek pula sambil menuding seekor itik di dalam kolam, katanya, nona kampung rupanya mirip itik kecil yang buruk itu, sekarang kau paham tidak hal ini telah membuat Lese Yang sangat marah dan menangis. Suatu kali Kiong Kim Hoon sengaja bertanding ilmu silat dengan Lese Yang dan berakhir dengan kekalahan Se Yang, tentu saja Kiong Kim Hoon sangat senang. Lese Yang juga nona cilik yang suka menang, dengan memonyongkan mulutnya ia pun balas mengejek, Hektometer, apa yang kau banggakan? Berhasilnya Jitset Chi Yang yang dilatih ayahmu juga berkat bantuan ayahku. Kejadian itu kemudian diketahui Kiong Chao Bun, dia memarahi anak perempuan sendiri, maka Kim Hoon juga heki dan menangis. Tapi lantaran dalam perlombaan macam-macam hal selalu Lese Yang di pihak yang kalah, maka di dalam hati dengan sendirinya dia sangat tidak enak. Pada umumnya anak kecil tak punya rasa dendam, soal-soal kecil itu juga tidak mempengaruhi persahabatan mereka. Namun meski tidak dendam. Tapi kedua peristiwa itu tak pernah dilupakan oleh Lese Yang, selalu terpikir olehnya bahwa pada suatu ketika dia pasti akan mengalahkan Kiong Kim Hoon. Biasanya isi hati anak perempuan sukar mengelabdowai pandangan orang tua. Suatu hari Lese Yang ikut ayahnya berlatih Kim Siya Chiang Hoat. Ketika melihat Se Yang berlatih dengan lesu dan kurang geirah, ayahnya mengerut kening dan berkata, Bukankah kau ingin mengalahkan Nci Kim Hoon? Hal ini tidak sulit asalkan kau berhasil meyakinkan Kim Siya Chiang Hoat ini. Cuma saja kau harus berlatih dengan giat dan tekun. Tapi Se Yang tetap kesal, katanya, mengalahkan dia dalam jurus pukulan toh tiada gunanya. Sebenarnya pembawaan wajahku sangat buruk bukan, ayah? Siapa yang bilang putriku bermuka buruk jawab Beng Siya To Chu dengan tertawa. Kiong Kim Hoon yang bilang begitu, kata Se Yang. Dia mengatakan aku mirip itik kecil yang buruk rupa. Ha, 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 Beng Siya To Chu tertawa, katanya, sesungguhnya kau sendiri tidak tahu betapa kecantikanmu, bukan saja lebih cantik daripada Kim Hoon, bahkan tiada satupun anak perempuan lain yang pernah kulihat dapat membandingi kecantikanmu. Aku tidak percaya, selain Nci Kim Hoon aku toh tidak pernah melihat anak perempuan lain lagi, kata Se Yang. Baik, asalkah sudah berhasil meyakinkan ilmu silap tentu akan kuizinkan kau pergi ke Tiong Goan, tatkala itu kau baru percaya apa yang kukatakan ini, kata Beng Siya To Chu. Seng tempo berlalu dengan cepat, dalam sekejap saja sudah beberapa tahun, Le Se Yang sendiri hampir melupakan kejadian itu. Suatu hari ayahnya berkata pula kepadanya, Anak Eng, kini usiamu sudah 19 tahun bukan? Ya, ada apakah ayah jawab Se Yang. Tiba-tiba teringat olehnya apa yang didengarnya dalam percakapan ayah bundanya semalam, di mana ibunya mengatakan usianya sudah menanjak dan minta Seng ayah memikirkan perjodohan anak perempuannya. Teringat kepada percakapan ayah bundanya itu, tanpa terasa wajah Se Yang menjadi merah, ia mengira bisa jadi Seng ayah hendak mencarikan jodoh baginya. Tak terduga apa yang dikatakan Seng ayah ternyata bukanlah soal yang terpikir olehnya itu. Beng Siya To Chu berkata, usia 19 tahun boleh dikata sudah dewasa. Ilmu silatmu meski belum sempurna, tapi rasanya sudah dapat dibandingkan dengan Kiong Kim Hoon. Bukankah kau selalu ingin mengalahkan dia? Apa kau ingin mencoba-coba? Se Yang tertawa, jawabnya, ayah ternyata masih ingat persoalan ini. Aku dan Enci Kim Hoon sekarang sudah dewasa, mana mungkin aku ajak berkelahi padanya seperti masa kanak-kanak. Bukan maksudku kau berkelahi dengan dia, kata Beng Siya To Chu tertawa. Aku akan memberi suatu soal sulit bagimu, bila kau dapat mengerjakan dengan baik, berarti kau telah mengalahkan Kim Hoon. Soalnya sangat menarik, kau mau mencoba tidak? Tindak tanduk Beng Siya To Chu biasanya juga aneh, cuma hal ini tak dirasakan oleh Lese Yeong, ia merasa Seng ayah juga bersifat kekanak-kanakan seperti dia, maka dengan gembira ia lantas menjawab, baiklah ayah, coba jelaskan persoalannya. Begini, tutur Beng Siya To Chu, Kiong Kim Hoon mempunyai calon suami yang bernama Kong San Bog, mereka berdua belum pernah saling bertemu, sekarang Kiong Syok Syokmu justru menghendaki anak perempuannya pergi mencari bakal menantunya itu. Syeng merasa bingung oleh penuturan Seng ayah, katanya, Enci Kim Hoon sudah punya tunangan, sungguh baik sekali, tapi apa sangkut pautnya dengan kita? Aku ingin kau berlomba secara diam-diam dengan dia, kata Beng Siya To Chu. Berlomba bagaimana tanya Syeng? Bukankah kau masih ingat bahwa aku pernah berjanji padamu bila ilmu silatmu sudah terlatih baik akan kuizinkan kau pesiar ke Tiong Goan, kata Beng Siya To Chu. Sekarang sudah waktunya kau boleh berangkat ke sana, aku berharap kau dapat menemukan Kong San Bog itu dan membawanya pulang ke sini untuk menemui aku. Dengan demikian apa yang harus dikerjakan? Kim Hoon, tapi gagal, kau berbalik dapat mengerjakannya dengan berhasil, bukankah ini berarti kau telah mengalahkan dia? Tapi Lese yang lantas menggeleng kepala, katanya, Ayah, kau suruh aku merebut bakal suami Nci Kim Hoon, aku tidak mau. Cukup kau anggap saja sebagai perbuatan senda gurau, bukan maksudku suruh kau merebut suami orang, kata Beng Siya To Chu dengan tertawa. Cuma kelak bila mana kau benar-benar menyukai bocah itu dan ingin menjadi istrinya, maka aku pun dapat melaksanakannya bagaimu. Kukira Oh Hang To Chu juga tak berani mengganggu gugat padamu. Lese yang menjadi teringat kepada kejadian dahulu yang sering dibikin dongkol oleh Kiong Kim Hoon, apa salahnya kalau sekarang aku bergurau dengan dia dan balas memikin dongkol padanya? Karena pikiran demikian, segera ia menjawab, baik, tapi jelas aku cuma bersendagurau saja dengan dia. Namun Kera bagaimana agar aku dapat memancing Kong Sanbok itu ke sini, padahal aku tidak kenal dia? Aku sudah mencari tahu dengan jelas, apa yang ku ketahui bahkan Oh Hang To Chu sendiri belum tahu, kata Beng Siya To Chu. Lalu ia pun menerangkan segala seluk-beluk mengenai diri Kong Sanbok. Meskile Se Yang belum berpengalaman seluk-beluk orang hidup, tapi dasarnya memang cerdik, maka timbul rasa sangsinya, segera ia bertanya, Ayah, mengapa engkau sedemikian memperhatikan hal ihwal Kong Sanbok itu? Ku kira bukan melulu hendak membantu perseteruanku dengan Nci Kim Hun bukan? Sebelum engkau menjelaskan padaku sebabmu sababnya, ku kira lebih baik tidak jadi bergurau saja dengan Nci Kim Hun. Terpaksa Beng Siya To Chu bicara apa yang menjadi maksud tujuannya, katanya, anak engkau hanya mengetahui bahwa aku pernah membantu Kiong Sook Sook meyakinkan Jit Set Chiang, tapi kau tidak tahu bahwa dia juga pernah membantu aku meyakinkan lewekang. Lewekangku dengan lewekangnya adalah satu aliran, bukan lewekang dari aliran Ching, baik, kalau sudah mencapai tingkatan paling tinggi mungkin sukar terhindar dari bahaya Chow Hwe Ejip Mo, tersesat dan mengakibatkan kelumpuhan. Kong Sanbok pernah mendapat ajaran lewekang aliran baik dari tiga maha guru silat zaman ini, jadi aku cuma ingin belajar ilmu lewekangnya itu dan bukan menginginkan orangnya. Sudah tentu bila kelakau menghendaki dia tentu lain soal lagi. Urusan ini ada segi baiknya bagimu maupun bagiku, maka, bicara sesungguhnya, hendaklah kau jangan menganggapnya sebagai bergurau belaka. Begitulah maka sekarang ketika Kong Sanbok menganggap lewekang hanya berkelakar saja dengan da'akan ajakannya untuk menemui Beng Siatocu, tanpa terasa lewekang merasa rada kecewa. Pikirnya dalam hati, jelas dia tidak pernah melupakan Enci Kim Hun, aku memang dapat minta dia memegang janji dan ikut aku pulang ke Beng Siatocu, tapi aku toh tidak dapat menceraikan dia dari Enci Kim Hun, begitulah ia menjadi ragu-ragu teringat kepada perbuatannya yang mungkin membuat susah kebahagiaan orang lain. Akan tetapi seperti apa yang dikatakan ayahnya, urusan ini bukanlah sendagurau belaka, tapi menyangkut kepentingan ayahnya pula. Kini ikan sudah masuk jaring, apa mesti melepaskannya lagi? Kemudian terpikir lagi oleh Lese Yeong, dia telah berjanji padaku bila kelak aku ingin minta bantuanmu, asalkan urusannya tidak kianat, maka dia pasti akan melakukannya. Dia adalah laki-laki sejati yang jujur dan dapat dipercaya, kalau saja aku mohon dia mengajarkan lewekang padaku, ku kira dia pasti takkan menolak. Tapi kira bagaimana keinginanku itu dapat ku ucapkan. Maklumlah, inti lewekang daripada suatu aliran silat tertentu merupakan rahasia yang tidak mungkin diajarkan kepada orang luar, biarpun Lese Yeong belum berpengalaman juga tahu akan pantangan dunia persilatan umumnya ini. Sebab itulah ayahnya juga telah berpesan wanti-wanti padanya agar jangan memberitahukan maksud tujuannya kepada Kong Sanbok sebelum pemuda itu dibawa pulang ke rumah. Apalagi Lese Yeong sendiri adalah seorang nona yang tinggi hati, ia sendiri pun tidak ingin menerima kebaikan orang tanpa alasan, lagi pula terhadap seorang yang baru dikenalnya. Pikirnya, meski aku pernah membantu dia sedikit urusan, untuk itu aku lantas minta ajaran lewekang padanya, bukankah kira demikian ini terlalu licik? Bukan mustahil aku akan dipandang rendah olehnya bila manaku kemukakan permintaanku padanya. Andaikan aku tidak tahu hubungannya dengan Nci Kim Hun tentu lain soalnya, tapi sekarang aku telah mengetahui dia adalah bakal suami Nci Kim Hun, apakah aku tidak malu melakukan urusan ini? Apalagi berlatih lewekang juga makan waktu lama dan harus mencari suatu tempat yang tenang, sedikitnya aku harus berdiam selama belasan hari dengan dia, bila hal ini diketahui Nci Kim Hun, mungkin sukar bebas dari dugaan jelek sekalipun aku memberi penjelasan padanya. Begitulah timbul pertentangan batin dalam benak Lai Seng. Semula dia memang bermaksud bergurau dengan Kiong Kim Hun untuk membuatnya jengkol. Tapi setelah dipikir lagi secara tenang, dengan membawa pulang bakal suami teman sendiri, senda gurau ini terasa agak keterlaluan. Tapi kalau Kong San Bok dilepaskan pergi, kelak kalau Seng ayah benar-benar mengalami cao hawe ejip mo, lalu kepada siapa harus minta pertolongan? Demikianlah kembali Lai Seng ragu-ragu. Sudah tentu Kong San Bok tidak dapat mengetahui bergejolaknya perasaan Lai Seng yang diharap dapatlah selekasnya sampai di Pek Hoa Kok untuk menyembuhkan Hai Giyok Hoan dan selekasnya pula kembali ke Kim Kehnia untuk bertemu dengan Kiong Kim Hun. Ketika dilihatnya Lai Seng berjalan dengan ragu dan entah apa yang sedang direnungkan, segera Kong San Bok berkata, mumpung Seng Surya belum terbenam, marilah kita lekas melanjutkan perjalanan. Setiba di Pek Hoa Kok kita masih harus menuju ke Kim Kehnia. Oya, kau adalah Sobat Baik Kim Hun, dengan sendirinya kau pun ingin bertemu dengan dia? Mendadak Lai Seng tersenyum, katanya, kukira kau pun tidak perlu lagi pergi ke Pek Hoa Kok. Kong San Bok melengat, kenapa tanyanya heran? Luka Hai Giyok Hoan dapat kusembuhkan, andaikan tidak dapat menyembuhkan dia, rasanya juga tidak berguna biarpun kau pergi ke sana, ujar Lai Seng. Padahal Enci Kim Hun sedang menunggu kau, maka lebih baik kau pergi dulu ke Kim Kehnia untuk menemuinya. Harap saja kau berhati-hati sepanjang jalan, janganlah keperguk oleh Oh Hong Toju. Karena cukup beralasan ucapan Lai Seng itu, sesungguhnya ia pun ingin lekas bertemu dengan Kiong Kim Hun, dengan kegirangan ia mengucapkan terima kasih kepada Lai Seng, kedua orang itu lantas berpisah dan menuju ke arah sendiri-sendiri. Menyaksikan bayangan Kong San Bok menghiang di kejauhan, Lai Seng menghela nafas dan berpikir, dalam hatinya hanya terukir Nci Kim Hun seorang, aku harus bantu perjodohan mereka. Soal kemungkinan Chow Hwe Ejip Mo Ayah adalah urusan kelak, bukan mustahil kelak masih ada kesempatan akan dapat menolong ayah terbebas dari bencana itu. Ia lantas melanjutkan perjalanan ke arahnya sendiri, tanpa terjadi sesuatu akhirnya sampailah di adik kota yang ciu. Pek Hoa Kok adalah tempat wisata yang terkenal di kota itu, maka tidak terlalu sulit bagi Lai Seng untuk mencapai tempat itu. Menghadapi pemandangan alam yang indah permai itu, hati Lai Seng sangat gembira, maklum sejak kecil dia hidup di suatu pulau karang terpencil. Diam-diam ia kagum terhadap keberuntungan kedua saudara Hai yang bisa menikmati tempat kediaman yang permai itu. Tapi di samping itu hati Lai Seng juga tidak tenteram. Sudah hampir sebulan Hai Giok Hoan terluka oleh Jit Seth Chiang, entah bagaimana keadaannya sekarang? Jika sudah meninggal, maka perjalanannya berarti sia-sia belaka. Andaikan belum mati tentu juga keadaannya sangat payah. Padahal dia tidak kenal padaku, bagaimana penilaiannya terhadap diriku bila mendada aku datang untuk merawat dia? Demikianlah Lai Seng jadi serabak kikuk terpikir urusan yang aneh ini. Begitulah menurut jalan pikiran Lai Seng, andaikan Hai Giok Hoan tidak mati tentu juga masih menggelep tak tak bisa berkutik, sebab itu ia sudah puas dan bersyukur bila dapat bertemu dengan Hai Giok Hoan setiba di tempat tujuan. Siapa duga pemuda yang disangkanya dalam keadaan payah itu saat itu justru sedang berlatih pedang di taman bunga rumahnya. Kesehatan Hai Giok Hoan memang berangsur-angsur menjadi baik sepulangnya di rumah. Beng Ting yang mengawalnya pulang itu merasa lega, maka beberapa hari kemudian ia lantas mohon diri. Hari itu Giok Hoan mengerahkan tenaga dalam, ia merasa kekuatannya sudah pulih tujuh-delapan bagian. Dengan girang ia berpikir, sudah hampir sebulan aku tak pernah berlatih pedang, cuaca hari ini sangat cerah, aku harus berlatih kembali agar tidak lalai. Begitulah ia telah berlatih sekian lamanya di dalam taman yang rindang dengan semak-semak pohon dan bunga itu, permainan pedangnya makin lancar, cuma tenaga belum pulih seluruhnya, maka gerak-geriknya juga tidak segesit biasanya. Ilmu pedang bagus sekonyong-konyong terdengar seruan orang ketika Hai Giok Hoan hampir menyudahi latihannya. Keruan Giok Hoan terkejut, waktu ia berpaling, tertampak tiga orang mendadak menongol dari balik semak-semak sana. Ketiga orang tak dikenal. Itu entah sejak kapan menyelundup dan bersembunyi di situ. Orang yang berseru memujinya tadi adalah seorang Tosu berusia lima puluhan. Dua orang lainnya, yang satu adalah laki-laki tinggi kurus berumur tiga puluhan, yang satu lagi adalah pemuda yang bertampang gagah tapi kasar. Sesudah si Tosu bersorak memuji tadi, si Jangkung yang ikut di belakang Tosu itu lantas menyeringai dan bertanya kepada Hai Giok Hoan dengan suara banci, adik perempuanmu yang manis apa berada di rumah? Kalian ini kawan-kawan dari garis mana? Tanya Giok Hoan dengan mendongkol karena baru bertemu orang lantas. Tanya adik perempuannya, apalagi dengan nada yang rendah dan tengik. Si Jangkung angkat sebelah tangannya, jawabnya dengan mendengus, Hektometer, kau tidak kenal aku, sedikitnya kau kenal aku punya Hoa Hiyatu ini bukan? Waktu Giok Hoan memperhatikan, terlihat telapak tangan si Jangkung dari warna kehitam-hitaman berubah menjadi merah, ketika orang itu sedikit menggoyangkan telapak tangannya, terendus bawah nyir darah dari angin pukulannya itu. Giok Hoan terkejut, bentaknya, Iblis tua sebun bokia itu pernah apa dengan dirimu? Boleh juga pandanganmu, sekali lihat lantas kenal asal usulku, kata si Jangkung dengan bergelak tertawa. Sebun bokia adalah guruku, bok yang kian adalah suhengku. Kiranya si Jangkung ini adalah murid sebun bokia yang kedua, yaitu di Yeupo. Giok Hoan pernah melihat sebun bokia dan bok yang kian, tapi baru pertama kali ini kenal di Yeupo. Dalam pada itu si pemuda gagah juga lantas melolos golokan, dan bergerak menabas ke samping, lalu berkata, sudah lama aku mengagumi keluarga Hai sebagai keluarga persilatan, anak murid keluarga Hai pasti berpengetahuan tinggi dan berpengalaman luas. Kukira kau pun harus kenal goloku ini, bukan? Golok pemuda itu cukup panjang, kira-kira lima kaki lebih, metu goloknya bergigi menyerupai gergaji. Sampai jumpa di video selanjutnya.